Saudara Cuhan, menghindar. Hampir dalam sekejap, wajah yang familiar tiba-tiba muncul di benak yeyau. Melihat sosok muda yang dengan tegas berdiri di depannya, dia tanpa sadar berseru keras. Sebuah suara yang sedikit halus ditransmisikan ke telinga Cuhan, dan itu seperti sebuah batu yang dilemparkan ke dalam genangan air yang tenang, menyebabkan lingkaran demi lingkaran riak muncul. Pupil Cuhan sedikit melebar, dan sedikit kejutan yang menyenangkan terlihat samar-samar. Segera setelah itu, empat titik di kedalaman pupil ungu yang menyihir berfluktuasi dengan hebat. Dua berkas cahaya ungu meledak darinya, langsung mengenai bila angin kuat yang datang secara diagonal. Boom! Dua sinar cahaya cemerlang, satu hijau dan satu ungu, berpotongan erat satu sama lain, dan langsung meledak kurang dari dua meter di depan tubuh Cuhan. Kekuatan dahsyat itu seperti dua gunung yang bertabrakan dan meledak. Ruangan itu terdistorsi, dan cahaya serta bayangan yang kacau bermekaran seperti hujan berkabut. Dampak brutal tersebut menyebabkan tanah dengan cepat tenggelam, dan retakan yang dalam dengan cepat meluas. Gelombang udara yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah. Lapisan penghalang aura bumi yang menyelimuti yeyau seperti gelembung yang berubah bentuk, dan kemudian meledak dengan ledakan. Pecahan kristal yang memenuhi langit menghilang begitu saja. Namun, di depan yeyau, sosok yang tidak tinggi itu tampak seperti batu besar dan tidak bergerak setengah langkahpun. Sinar udara pecah yang tak terhitung jumlahnya dan bila angin memercik ke tubuh Cuhan, dan luka dengan kedalaman berbeda ada di sekujur tubuhnya. Jejak darah keluar, dan bahkan wajahnya tergores sedikit noda darah. Cuhan, kakak Cuhan, mata yeyau terbuka lebar, dan tubuhnya yang halus bergetar. Sudut mulut Cuhan sedikit terangkat. Dia melihat ke samping sedikit, dan sentuhan lega muncul di antara alisnya. Dia berkata dengan lembut, Gadis bodoh, kamu akhirnya mengingatku. Cuh, uh! Murid yeyau menyusut sedikit. Dia berlutut di tanah dengan satu tangan menopang tanah dan tangan lainnya menutupi kepalanya. Rasa sakit yang luar biasa hampir membelah kepalanya. Jadi itu sepasang kekasih kecil. Heh, adegan reuni ini sungguh mengharukan. Tawa ringan dan mencemoh datang dari langit. Tubuh lucuan Feng bersinar dengan lampu hijau, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan sungai dan lautan. Dalam hal ini, aku akan menjadi orang baik dan mengirim kalian berdua dalam perjalanan. Berdengung. Begitu suaranya turun, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari tubuh lucuan Feng. Dalam sekejap, langit dan bumi tersapu badai, dan awan di langit melonjak. Area dalam radius 100 meter segera mengalami distorsi yang hebat. Bayangan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan dengan momentum yang mengerikan, Chuhen dan Yeyao, tirai lampu hijau benar-benar muncul dari segala arah. Badai menderu, dan gelombang udara merobek. Layar lampu hijau sebenarnya terdiri dari bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin membentuk dinding angin. Dinding angin sangat padat, dan kekuatan penghancurnya sangat kuat. Kemana pun ia pergi, tanah akan terbelah, dan debu, pasir, daun-daun berguguran, dan dahan-dahan kering akan segera digiling menjadi bubuk halus saat bersentuhan dengan dinding angin. He he. Melihat keduanya yang terperangkap di dinding angin, wajah lucuan Feng menunjukkan senyuman yang garang dan keji. Dia mengangkat tangannya dengan bangga dan berkata, Aku menamakan gerakan ini, Meteor Killing Win. Kalian berdua harus bangga mati karena gerakanku ini. Gemuruh. Bersamaan dengan suara guntur yang memekatkan telinga, keempat dinding angin segera menyatu di langit, sepenuhnya menutup rute pelarian Chuhen dan Ye Yao. Sepertinya mereka berdua terjebak dalam mangkuk raksasa yang terbalik. Tiba-tiba, ruang di dalam dinding angin raksasa mengalami distorsi. Jutaan bila angin hampir merobek bagian dalam menjadi bubuk. Mata Chuhen menyipit, dan rasa dingin muncul di antara alisnya. Inilah tujuan sebenarnya lucuan Feng. Alasan kenapa dia menyerang Ye Yao barusan adalah untuk menggunakan gerakan ini. Bila angin yang menutupi dinding angin bergejolak dengan hebat, dan aura destruktif yang tak ada habisnya menyapu seperti banjir. Ye Yao berkeringat, dan dia mengalami sakit kepala yang hebat. Dia berteriak lemah, Chuhen, jangan, jangan khawatirkan aku, aku. Kamu, pergilah. Sesaat kemudian, ruang di dalam dinding angin runtuh lapis demi lapis. Puluhan ribu bila angin meninggalkan dinding angin, dan seperti puluhan ribu anak panah, mereka menyerang keduanya secara sembarangan. Angin pembunuh meteor, hancurkan. Lucuan Feng menekan telapak tangannya ke bawah dan mengatupkan jari-jarinya. Kekuatan luar biasa dari telapak tangan surgawi meledak, dan seiring dengan senyuman dingin itu, dinding angin besar berbentuk mangkuk yang terbalik langsung berubah menjadi ruang kematian. Segala sesuatu di dalamnya akan dihancurkan menjadi bubuk. Mati. Lucuan Feng meraung dengan suara yang galak. Tiba-tiba, aura pedang yang sangat kuat muncul dari dalam. Aura ilahi yang perkasa itu seperti gunung berapi yang akan meletus, dan di dalamnya, ribuan sinar pedang cemerlang bersinar. Kemudian, dengan ledakan yang menghancurkan bumi, sinar pedang hitam sepanjang 100 meter menembus dinding angin yang tak tertembus, secara paksa menciptakan lubang selebar 10 meter. Berdengung. Kemudian, sinar pedang hitam yang kuat terus menebas lucuan Feng, yang berada di langit, tanpa kehilangan momentumnya. Seni surgawi terbang satu pedang memang sangat kuat. Ia bahkan bisa menembus jurus mematikan yang sangat ia banggakan. Mata lucuan Feng menjadi dingin, dan niat membunuhnya meningkat. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meninju sinar pedang yang masuk. Hancurkan. Kekuatan telapak tangan yang sangat ganas itu runtuh seperti gelombang dahsyat dari bima sakti. Boom, sebuah ledakan besar terdengar, dan cahaya pedang langsung hancur. Pola cahaya memercik ke segala arah, dan gelombang ki memenuhi langit. Namun, di saat berikutnya, sosok hijau terbang keluar dari dalam pola cahaya hitam yang hancur. Sosok yang cerah dan cantik itu seperti sekilas di alam semesta yang luas, dan kecepatannya begitu cepat hingga tampak seperti aurora yang terbang di angkasa. Apa? Murid lucuan Feng menyusut, dan ekspresinya berubah drastis. Hai. Pada saat berikutnya, sosok hijau itu menerobos pertahanan armor suci lucuan Feng, menembus dadanya, dan terbang keluar dari punggungnya. Kecepatan sosok itu melambat, dan ternyata itu adalah pedang suci berwarna hijau tua. Jernih dan berkilau, seolah ditempa dari sari pelangi setelah hujan. Mata lucuan Feng membelalak. Dia melihat ke bawah kelubang berdarah di dadanya, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pedang Ran Biru. Pedang Ran Biru. Harta karun gunung kun liu, dan tanda yang hanya bisa dimiliki oleh Master Sekte. Seni Surgawi terbang satu pedang bahkan lebih kuat bila digunakan dengan pedang Ran Biru. Bagaimana ini mungkin, Anda? Anda adalah Master Sekte Gunung Kun liu yang baru. Lucuan Feng sangat ketakutan. Melalui lubang besar di dinding angin, sepasang mata umu iblis bersinar dengan kekuatan suci. Chou Hen menjawab dengan dingin, kamu bisa bertanya pada Hades. Ledakan. Lucuan Feng menerima sinyal kematian yang kuat. Tanpa ragu-ragu, dia menutupi luka di dadanya dengan satu tangan, berbalik, dan pergi. Saat lucuan Feng hendak mundur, 10 ribu sinar cahaya bintang keluar dari tubuh Chou Hen dengan aura yang meluap. Rune cahaya terang itu seperti matahari dan bintang yang mempesona. Dengeng dengungan. Gelombang energi yang sangat dahsyat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Seiring dengan gelombang reak spasial yang gelisah, telapak tangan Chou Hen perlahan terpisah, dan pesawat ulang alik perak berbentuk bulan sabit dengan cepat terbentuk. Lingkaran riak yang mengalir berputar ke atas dan ke bawah, menciptakan lapisan gelombang udara seperti riak air. Kitab suci bintang 7 tingkat keempat. Jejak dingin dan kejam muncul di mata Chou Hen. Saat pesawat ulang alik di telapak tangannya lebarnya setengah meter, dia mengangkat tangannya. Wuss! Suara robekan udara dan robekan udara terdengar saat pesawat ulang alik itu melesat, menyeret gelombang udara yang sangat kuat di belakangnya. Megres Sattel, mengejar matahari dan bulan. Momentum yang menggelegar menumpuk, membuat darah seseorang mendidih. Momentum yang menakutkan dan agung bertemu secara langsung, berkembang dengan pancaran cahaya suci yang mempesona. Pesawat ulang alik terbang yang megah itu seperti bayangan bulan sabit, mengejar lucuan Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang terakhir sangat terkejut, dan pupil matanya, yang telah menyusut hingga seukuran titik jarum, dipenuhi dengan ketakutan yang kuat. Hai! Suara yang sangat tajam dan menusuk telinga terdengar, seperti pisau tajam yang menembus angin. Darah berceceran, dan hujan merah turun. Pesawat ulang alik bulan sabit langsung menembus perut lucuan Feng. 682 Megres Sattel, mengejar matahari dan bulan. Hai! Bulan sabit yang terang dan deras bagaikan pancaran cahaya ilahi yang menembus langit, langsung menghantam tubuh lucuan Feng seperti sebilah pisau tajam. Hujan darah merah turun dari langit. Seluruh dunia tampak melambat. Murid lucuan Feng, yang dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya, menyusut menjadi dua titik. Dia menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya dipotong menjadi dua, terbelah menjadi dua. Bola matanya hampir keluar dari rongganya. Rasa sakit yang tiba-tiba dan hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah! Jeritan yang sangat panik dan menyedihkan bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, dengan ledakan yang keras, seperti letusan gunung berapi, dinding angin berbentuk mangkuk raksasa yang menyelimuti Cuhen dan lucuan Feng meledak dari dalam keluar. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan menyebar ke segala arah. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Puluhan ribu pola cahaya dan bila angin melesat ke segala arah seperti segerombolan belalang yang ketakutan. Alur yang dalam, sempit, dan tajam muncul di tanah. Dunia berputar dan cahayanya menyelaukan. Kedua bagian tubuh lucuan Feng terjatuh ke tanah. Wajahnya yang bengkak dan merah darah dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Kemudian, kepalanya dimiringkan ke satu sisi. Matanya terbuka lebar saat dia meninggal dengan penyesalan abadi. Di saat yang sama, Cuhen yang berada di tengah topan juga terhuyung. Dengan suara, peng, dia berlutut dengan satu kaki. Dia terengah-engah. Wajah tampannya sangat pucat sehingga tidak ada bekas darah yang terlihat di wajahnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dengan kedalaman dan noda darah yang berbeda-beda. Pada saat ini, Cuhen merasa seolah-olah dia tidak bisa lagi mengumpulkan sedikitpun kekuatan. Dalam tiga hari terakhir, dia telah mengalami lebih dari selusin pertempuran berdarah. Cuhen kelelahan secara mental dan fisik. Aduh! Pedang bluran menggambar busur cahaya di langit, lalu terbang kembali ke sisi Cuhen dan melayang di depannya. Pedang suci hijau yang berkilau dan tembus pandang tampak seperti terbuat dari kristal paling murni. Itu tidak mengandung kotoran apapun, dan cerah serta mempesona. Syukurlah aku memilikimu. Cuhen bergumam pelan. Pedang bluran, pedang dari Master Sekte Gunung Kunliu. Cahaya aneh samar-samar muncul di mata Cuhen. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang suci ini, tetapi kekuatannya telah melebihi ekspektasi Cuhen. Namun, setelah beberapa hari pertempuran sengit ini, dia juga memahami bahwa yang terbaik adalah menerobos ke alam mendalam bumi sesegera mungkin. Dengan pengembangan alam penusuk kekosongan, menghadapi alam mendalam bumi sungguh sangat merugikan. Berdengung. Riak samar muncul di udara, dan Cuhen dengan santai menyingkirkan pedang bluran. Segera setelah itu, dia perlahan berdiri. Rasa sakit akibat luka di tubuhnya menyebabkan dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Harus dikatakan bahwa pertempuran ini sungguh sulit. Cuhen berbalik untuk melihat Ye Yao di belakangnya. Karena kekuatan gelombang kejut tadi, ditambah dengan luka berat Ye Yao, dia tidak tahan dan pingsan sekali lagi. Melihat wajah pucatnya, Cuhen sedikit mengepalkan tinjunya, dan sedikit sakit hati muncul di antara alisnya. Kemudian, dia dengan hati-hati membantu Ye Yao berdiri dan menggendongnya di punggungnya, bersiap untuk pergi. Namun, sebelum pergi, Cuhen terlebih dahulu mendatangi mayat lucuan Feng. Kedua bagian mayat itu tampak sangat menyedihkan dan menakutkan, tetapi di mata Cuhen, pihak lain lebih seperti lelucon. Kemudian, dengan jentikan telapak tangannya, cincin penyimpanan lucuan Feng terlepas dari jarinya dan jatuh ke tangan Cuhen. Lucuan Feng adalah penegak tertinggi cabang kamar dagang kian utara di kota Changhai. Tentu saja, statusnya sangat tinggi. Apakah dia memiliki orde hitam kuning langit dan bumi? Kemudian, Cuhen menyelipkan akal ilahi ke dalam ring untuk menyelidikinya, tetapi hasilnya negatif. Lucuan Feng tidak memiliki tatanan hitam kuning langit dan bumi. Tentu saja, ini tidak diluar dugaan Cuhen. Kamar dagang kian utara cukup kuat di negara bagian timur yang menang. Biasanya, kantor pusat akan memberi perintah kepada cabang-cabang ini untuk melaksanakan acara besar, jadi perintah hitam kuning langit dan bumi yang mereka miliki harusnya ada di kantor pusat. Jika tiba waktunya pelelangan, mereka akan memindahkannya dari kantor pusat. Dengan begitu, akan lebih aman. Tidak ada tatanan hitam kuning langit dan bumi, tetapi ada banyak harta karun lainnya di cincin penyimpanan lucuan Feng. Ada baju besi, benda suci, seni bela diri rahasia, dan beberapa harta yang sangat berharga. Jika barang-barang ini dilelang, nilai totalnya setidaknya akan sebanding dengan dua atau tiga pesanan hitam kuning langit dan bumi. Huff, itu semua milikku, senyuman sembrono muncul di sudut mulut Cuhen, dan dia memasukkan cincin itu ke dalam sakunya tanpa ragu-ragu. Kemudian, Cuhen tidak tinggal lebih lama lagi. Dia bergerak, menggendong yeyau di punggungnya, dan menghilang ke dalam hutan sekali lagi. Tidak lama setelah Cuhen pergi, beberapa sosok buram mendekat dari jauh. Di sini, pertempuran sudah berakhir, sepertinya kita terlambat lagi. Pertempuran kali ini nampaknya lebih intens dari sebelumnya. Melihat reruntuhan yang kacau di depan mereka, wajah semua orang dipenuhi dengan kewaspadaan dan keterkejutan. Terdapat kawah besar di tanah, serta berbagai jurang yang panjang dan sempit. Bisa dibayangkan pertempuran yang baru saja terjadi mencakup wilayah yang sangat luas. Lihat. Salah satu dari mereka memperhatikan sesuatu dan menunjuk ke suatu tempat 100 meter di depan mereka dan berseru. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka melihat mayat tergeletak di tanah di sana. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka langsung maju untuk memeriksanya. Namun, saat melihat penampakan mayat tersebut, hati semua orang serasa dihantam palu. Seolah-olah sambaran petir meledak di kepala mereka, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Ini. Apa? Ini lho? Lucuan Feng. Wajah semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata teman mereka. Mendesis. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Bahkan lucuan Feng telah terbunuh. Terkejut. Kejutan mutlak. Semua orang secara tidak sadar mengamati sekeliling mereka, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Mereka telah melihat mayat berdarah di hutan selama beberapa hari terakhir, dan melihat banyak penggarap bela diri yang telah dibantai hingga tidak ada satupun bagian tubuh mereka yang tidak terluka. Namun, meski semua orang itu dijumlahkan, keterkejutan yang ditimbulkan oleh orang di depan mereka masih jauh dari cukup. Siapa yang melakukannya? Apakah itu kaki tangan wanita berbaju hitam itu? Siapa dia? Pertanyaan muncul di benak setiap orang. Melihat wajah abadi lucuan Feng, semua orang merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengejarnya? Seseorang bertanya. Kejar ibumu. Apa menurutmu kamu bisa dibandingkan dengan lucuan Feng? Seseorang mengutuk. Orang lain menggelengkan kepalanya karena bingung. Bagaimana jika orang itu lolos dengan luka serius? Kau tahu itu? Bagaimana jika mereka yang terbunuh akhir-akhir ini semuanya berpikiran sama? Lagi pula, aku tidak akan mengejarnya. Itu terlalu menakutkan. Aku akan mencoba peruntunganku di tempat lain. Benar, setidaknya masih ada harapan jika kamu tetap hidup. Jika dapat dikatakan bahwa alasan mengapa semua orang mengejar Feng dengan sekuat tenaga adalah karena mereka ingin memancing di perairan yang bermasalah. Dan menjadi oriole, maka nasib lucuan Feng tidak diragukan lagi telah memberi mereka panggilan untuk membangunkan. Siapakah lucuan Feng? Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah ahli nomor satu di kalangan generasi muda di kota Changhai. Dia berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga, yang cukup untuk menakuti banyak orang. Tapi sekarang, dia dibunuh di sini, dan mati tanpa mayat utuh. Siapapun pasti takut dengan situasi seperti ini. Meskipun dikatakan bahwa manusia mati demi mengejar kekayaan dan burung mati demi mengejar makanan, kebanyakan dari mereka dibangun atas dasar bahwa mereka dapat melihat harapan. Setidaknya ada kemungkinan sukses tertentu. Tetapi jika mereka tahu bahwa mereka akan gagal, sangatlah bodoh jika mereka mati. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, semua orang memilih mundur. Ayo pergi, lupakan tempat ini. Aku tidak menyangka akan muncul begitu banyak orang kuat dan misterius. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Segera, semua orang berbalik dan pergi. Mereka tidak berlama-lama. 683 Dalam beberapa hari berikutnya, hutan yang semula kacau perlahan menjadi tenang. Banyak tim Wuxiu yang mengejar Cuhen dan Ye Yao juga meninggalkan area tersebut satu demi satu. Berita kematian lucuan Feng telah menyebar ke kota Changhai. Tidak mengherankan, hal itu menyebabkan keributan besar di seluruh kota, menciptakan gelombang besar. Untuk sesaat, semua orang menebak-nebak siapa yang membunuh lucuan Feng. Apa hubungan antara orang itu dan pria misterius berbaju hitam? Pertarungan untuk token kuning mistik langit dan bumi terus bergejolak. Gelombang demi gelombang kekacauan naik dan turun di negara bagian timur yang berjaya. Di kedalaman hutan pegunungan, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Kabut tebal melayang di udara, dan lembahnya dalam dan panjang. Di gua tersembunyi. Yao kecil, ada apa? Aku saudara Chou Hen. Ah, kepalaku sakit, kepalaku sakit. Ye Yao memegangi kepalanya kesakitan. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berjuang dalam pelukan Chou Hen. Chou Hen, yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa memeluknya untuk mencegahnya menabrak dinding batu dan melukai dirinya sendiri. Meskipun Ye Yao berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan rasa sakitnya, wajah pucat dan dahinya yang berkeringat sudah cukup untuk menunjukkan betapa sakitnya dia menderita. Dia menatap Chou Hen, matanya dipenuhi rasa dingin dari waktu ke waktu. Siapa kamu? Tinggal jauh dari saya. Saudara Chou Hen, mengapa kamu ada di sini? Pergilah, atau aku akan membunuhmu. Melihat ekspresinya yang menyakitkan, yang terkadang jelas dan terkadang membingungkan, Chou Hen merasa seperti ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Kemudian, Chou Hen memegang bahu Ye Yao dan berkata dengan suara rendah, Yao kecil, tatap mataku. Berdengung. Saat berikutnya, cahaya umu iblis muncul di mata Chou Hen. Empat titik di kedalaman matanya melepaskan gelombang energi yang sangat kuat. Aura tak berbentuk melonjak ke arah Ye Yao. Tatapan yang terakhir segera menjadi kosong dan kaku. Ekspresinya juga menjadi sedikit tidak bernyawa. Dia langsung menjadi tenang dan tanpa daya jatuh ke pelukan Chou Hen. Mendesah. Chou Hen menghela nafas panjang. Dia mengerutkan kening dan matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menggunakan kekuatan mata iblisnya untuk menjebaknya dalam ilusi guna mengurangi rasa sakitnya. Chou Hen dengan lembut membantu Ye Yao berbaring di ranjang batu yang disekop dengan energi pedang. Dia juga meletakkan selimut di bawahnya. Saat ini, Chou Hen sangat bingung. Dia berjongkok di samping ranjang batu dan menatap Ye Yao, yang jatuh ke dalam ilusi. Sekali lagi, dia menggunakan kekuatan mata iblisnya untuk menyelidiki kondisi tubuhnya. Berdengung. Riak cahaya samar muncul di udara. Ruang visual Chou Hen segera menjadi terdistorsi secara aneh. Pada saat berikutnya, aliran true essence di meridian utama Ye Yao muncul di depan mata Chou Hen seperti peta tiga dimensi. Dia melihat esensi sejati dalam tubuh Ye Yao mengalir sangat cepat dan jauh lebih aktif dan gelisah dibandingkan orang normal. Dalam keadaan seperti itu, itu berarti kecepatan kultivasinya lebih cepat daripada kecepatan orang biasa. Tapi mengapa ini terjadi? Chou Hen tidak dapat menemukan alasan spesifiknya. Selain aliran cepat true essence, Chou Hen juga menemukan ada jejak pola cahaya gelap di kepala Ye Yao. Pola cahaya ini tersebar di area meridian utama kepala, seperti jaring laba-laba yang sangat tidak beraturan, melibatkan setiap saraf. Mungkinkah ini alasan mengapa Ye Yao tidak bangun? Sudut mata Chou Hen menyipit. Kemudian, cahaya ungu dipupil matanya perlahan memudar. Matanya yang hitam pekat penuh kedalaman dan berat. Ketika dia tidak jelas tentang situasinya, Chou Hen tidak berani bertindak gegabuh. Jika dia secara tidak sengaja melukai Ye Yao, maka itu akan terlambat bahkan jika dia menyesalinya. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Bibir Chou Hen bergerak sedikit saat dia bertanya dengan suara rendah. Kemudian, fluktuasi aneh dan tidak jelas datang dari tubuhnya. Orang yang ditanyakan Chou Hen tidak lain adalah burung pipit api surgawi bersayap suci. Apa? Anda biasanya tidak mencari saya, tetapi sekarang setelah Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda memikirkan saya. Kata burung pipit api surgawi bersayap suci dengan ringan. Alis Chou Hen sedikit dingin, dan dia tampak sedikit marah. Kemudian, burung pipit api surgawi bersayap suci berkata dengan malas, dia telah diracuni oleh sejenis racun pengontrol kesadaran. Racun. Kontrol kesadaran. Setelah mendengar dua kata ini, Alis Chou Hen berkerut lebih dalam. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya dengan suara rendah, bisakah kamu menyembuhkannya? Apakah itu baik untukku? Apa yang kamu inginkan? Sangat mudah. Hentikan omong kosongmu. Apakah kamu akan membantuku atau tidak? Yah, burung pipit api surgawi bersayap suci sepertinya sedang mempertimbangkan. Kemudian, ia mengubah topik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya kamu tidak membutuhkan bantuanku. Apa maksudnya? Saat Chou Hen hendak bertanya lagi, ada beberapa suara tergesa-gesa datang dari luar gua. Chou Hen sedikit terkejut. Dia diam-diam mengedarkan esensi intisari di tubuhnya, tetapi dengan sangat cepat, emosi gugupnya segera meredah. Chou Hen, ini kita. Suara Hauzi lah yang pertama terdengar. Kemudian, tiga sosok muncul dari luar. Mereka adalah Hauzi, Nongki, dan Hua Sui. Aku akhirnya menemukanmu. Kemampuan melacak kakak senior Nongki sungguh luar biasa. Hua Sui buru-buru melompat dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Apakah anda menderita begitu banyak luka? Apa kamu baik-baik saja? Biarkan saya melihatnya. Melihat Chou Hen dalam keadaan seperti itu, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Mereka melihat tubuh Chou Hen dipenuhi luka, dan dia tampak babak belur dan kelelahan. Chou Hen tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan pihak lain. Dia langsung menyeret Hua Sui ke sisi Ye Yao. Cepat, kamu datang di waktu yang tepat. Bantu aku melihatnya. Mereka bertiga kembali tercengang. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada seorang gadis muda terbaring di ranjang batu di belakang mereka. Nona Ye Yao, itu benar-benar dia. Hao Zi berseru tanpa sadar. Dalam sekejap, tatapan ketiga orang itu pada Chou Hen dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang lebih besar. Jika itu masalahnya, orang yang menyelamatkan pria misterius berpakaian hitam di kota Changhai tidak diragukan lagi adalah Chou Hen. Lalu, orang yang menyebabkan pembantaian di hutan akhir-akhir ini juga. Kamu membunuh lucuan Feng. Nongki bertanya dengan tidak percaya. Kita akan membicarakannya nanti. Pikiran Chou Hen sepenuhnya terfokus pada Ye Yao. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Hua Sui tercengang. Kemudian, dia membungkuk dan berlutut di samping ranjang batu untuk memeriksa Ye Yao. Ada apa dengan dia? Apakah kamu merapalkan mantra ilusi padanya? Ya. Chou Hen mengangguk. Dia segera memberitahu Hua Sui tentang perubahan yang terjadi pada Ye Yao akhir-akhir ini secara detail. Hao Zi dan Nongki terkejut setelah mendengarkannya. Hua Sui sedikit mengernyit dan berkata, lepaskan mantra ilusinya dulu. Tapi setelah melepasnya, emosinya sangat tidak stabil. Tidak apa-apa. Dengan mantra ilusi padanya, itu akan mempengaruhi penilaian ku. Kata Hua Sui. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Chou Hen akhirnya melambaikan tangannya dan cahaya ungu lembut terbang keluar. Ham, cahaya ungu langsung menyinari alis Ye Yao. Kemudian, lingkaran riak cahaya muncul di tubuh Ye Yao. Setelah mantra ilusi dihilangkan, matanya yang kusam dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Namun, pada saat ini, Hua Sui mengangkat tangannya dan sebuah jarum perak muncul di telapak tangannya. Ci, jarum perak itu menusuk titik aku puntur di belakang telinga Ye Yao. Ye Yao, yang baru saja bangun, menutup matanya dan tertidur lagi. Chou Hen mengepalkan tangannya dan maju dua langkah. Jangan khawatir, aku biarkan dia tidur, Hua Sui menjelaskan. Kemudian, dia berkata, kalian tunggu di luar. Tidak nyaman bagi kalian berdua untuk tinggal di sini. Senior Nongki, Anda bisa tinggal di sini dan membantu saya. Saat ini, ekspresi Hua Sui tidak sekonyol biasanya. Sebaliknya, dia sangat fokus dan serius. Melihat dia sangat berhati-hati, hati Chou Hen sedikit lega. Baiklah, kita tunggu di luar gua. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Mem, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik. Hua Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Nongki dan Hua Sui tetap di dalam sementara Chou Hen dan Hao Zi berjalan keluar. Lembah yang dalam dan suram itu seperti seekor naga panjang yang merayap di depannya. Langit di luar sudah mencapai senja dan berangsur-angsur menjadi gelap. Suasana hati Chou Hen seperti langit berkabut, sedikit suram. Jangan khawatir, Nona Ye Yao tidak terlihat seperti seseorang yang akan mati muda. Dia pasti akan baik-baik saja. Hao Zi tersenyum cerah dan menepuk bahu Chou Hen. Chou Hen menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Dan Zen meminta kami untuk datang ke sini. Dia menduga kamu mungkin mengejar pria berbaju hitam. Tapi aku tidak menyangka dia adalah Nona Ye Yao. Aku juga tidak menyangka. Senyuman pahit muncul di bibir Chou Hen. Jika dia menceritakan hal ini kepada keluarga Ye dari dinasti Bintang Suci, mereka tidak akan mempercayainya. Di masa lalu, Ye Yao bahkan tidak dengan sengaja menyakiti seekor semut. Dia baik hati, dan seringkali, dia memikirkan orang lain. Siapa yang akan mengasosiasikannya dengan pria kejam berkulit hitam yang telah membunuh puluhan orang di kota Changhai. Tapi sekarang setelah sampai pada hal ini, kebenaran ada di depan mereka. Tidak ada alasan yang sia-sia. Bagaimana situasi di kota Changhai? Apakah token kuning langit dan bumi sudah dilelang? Chou Hen bertanya. Bagaimana menurutmu? Hao Zi tersenyum tanpa berkata-kata, kota Changhai bisa dikatakan berantakan total. Kamar dagang kian utara menunda lelang token kuning langit dan bumi kedua selama dua bulan tiga hari yang lalu. Chou Hen tercengang. Tampaknya kematian lucuan Feng merupakan pukulan besar bagi kamar dagang kian utara. Hal ini dapat dimengerti. Bagaimanapun juga, token bumi pertama belum ditemukan dan petugas penegak hukum telah meninggal di luar. Bagaimana kamar dagang kian utara bisa mengadakan lelang lagi? Dua hari yang lalu, kami mengungsi dari kota Changhai. Dan Zen dan yang lainnya pergi ke kota pengejaran rusak untuk melanjutkan pencarian token hitam kuning langit dan bumi. Kami bertiga datang untuk mencarimu. Nanti, kami akan bertemu di kota mengejar rusak. Chou Hen menganggupkan kepalanya. Tidak akan lebih baik lagi jika mereka berpisah seperti ini. Adapun kemampuan eksekusi tim dan Zen, Chou Hen masih sangat bisa dipercaya. 684. Saat matahari terbenam di barat, malam tiba, dan hutan di pegunungan menjadi semarak di malam hari. Burung dan binatang mulai berburu makanan, dan auman binatang di kedalaman pegunungan membentuk simfoni yang hidup. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan bulan terang menggantung tinggi di langit. Embun beku keperakan turun, membuat lembah itu tampak seperti pemandangan dalam lukisan. Chou Hen dan Hao Zi berjaga di luar gua. Mungkin karena mereka menunggu terlalu lama, tapi mereka berdua banyak mengobrol. Mereka berbicara tentang orang-orang dan hal-hal dari masa lalu. Dari Mu Feng, ke Long King Yang, hingga Long Suan Suang. Hao Zi bertanya tentang orang-orang yang dia sayangi di masa lalu. Ketika dia mendengar bahwa pavilion pedang surgawi Mu Feng telah mengalami perubahan besar, Hao Zi merasa kasihan karenanya. Namun di saat yang sama, Hao Zi juga kagum dengan berbagai prestasi Chou Hen di provinsi seratus negara. Aku ingin tahu apakah kakak telah meninggalkan Liga Umum. Chou Hen bergumam pada dirinya sendiri. Kembali ke kekaisaran bintang suci, Long King Yang telah memberitahunya tentang rencananya. Setelah situasi di kerajaan bintang suci stabil, Long King Yang akan pergi dan berkeliling dunia. Sejujurnya, bakat Long King Yang tidak kalah dengan Chou Hen, dan garis keturunan Chou Hen telah ditingkatkan menjadi tubuh yang dalam. Jika dia mengalami pertemuan kebetulan di dunia luar, siapa yang tahu jika Long King Yang akan memberinya kejutan yang menyenangkan di masa depan. Adapun saudara perempuan keduanya, Long Suan Suang, yang tidak diatemui selama beberapa tahun, dia sebenarnya yang paling berbakat. Bagaimana kabarnya di sekte Es Suan? Hati Chou Hen sedikit melonjak karena sedikit kekhawatiran. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, hari sudah larut malam. Cahaya terang bersinar dari gua. Sudah hampir enam jam sejak Hua Sui berada di dalam, dan Chou Hen sedikit cemas. Saat ini, langkah kaki ringan terdengar dari dalam. Nongki berjalan ke pintu masuk gua dan berkata, kamu bisa masuk sekarang. Mata Chou Hen berbinar, dan dia buru-buru berbalik dan masuk. Hao Zi dan Nongki mengikuti di belakangnya. Bagaimana itu? Chou Hen kembali ke gua dan melihat Hua Sui duduk di tanah sambil terengah-engah. Wajah kecilnya berkeringat dan tampak kelelahan. Ada kotak obat di tanah dan segala jenis botol, toples, dan jarum perak berserakan di tanah. Aku kelelahan, Hua Sui menghela napas lega. Terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat Ye Yao yang sedang berbaring di ranjang batu bernapas dengan teratur dan wajahnya kembali berwarna, Chou Hen berkata kepada Hua Sui dengan rasa terima kasih. Apakah dia baik-baik saja? Jauh dari itu, ekspresi Hua Sui menjadi jauh lebih serius. Dia menatap Chou Hen dan berkata dengan nada serius, situasinya sangat istimewa. Mendengar ini, hati Chou Hen, yang tadinya sedikit rileks, menjadi cemas lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Ada racun yang disebut bubuk pelepas jiwa di tubuhnya. Racun ini dapat menghapus ingatannya, membagi kepribadiannya, dan mengubahnya menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Sederhananya, seseorang menggunakan bubuk pelepas jiwa untuk mengendalikannya. Kesadaran itu sebabnya dia tidak mengingatmu. Dan jika dia dengan paksa mencoba mengingat masa lalu, racun dari bubuk pelepas jiwa akan merusak otaknya dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Bubuk pelepas jiwa. Cahaya yang sangat dingin muncul di mata Chou Hen. Apa yang dikatakan Hua Sui mirip dengan apa yang dikatakan oleh burung pipit api surgawi bersayap suci. Mereka berdua mengatakan bahwa Ye Yao telah diracuni oleh racun yang mengendalikan kesadarannya. Tapi setelah mendengar penjelasan rincin Hua Sui, hati Chou Hen tidak bisa menahan amarah. Siapa yang begitu kejam? Bagaimana mereka bisa melakukan ini pada gadis lemah seperti itu? Bisakah kamu menyembuhkan racun dari bubuk pemisah jiwa? Chou Hen bertanya dengan suara rendah. Aku bisa, tapi... Tapi apa? Hua Sui mengerucutkan bibir merahnya dan memandang Nong Ki seolah menanyakan pendapatnya. Nong Ki menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, katakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Chou Hen segera mendapat firasat yang lebih buruk. Hua Sui menganggup dan melanjutkan, selain bubuk pemisah jiwa, ada energi lain yang sangat tidak murni di tubuhnya. Energi ini berasal dari sumber eksternal yang disebut, pil penghancuran surga. Pil penghancuran surga tidak dapat dianggap sebagai racun, tapi itu bahkan lebih mengerikan daripada racun. Apa? Murid Chou Hen menyusut. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, apa itu? Pil yang dapat menstimulasi kekuatan garis keturunan seseorang tanpa batas. Merangsang kekuatan garis keturunan seseorang. Itu benar. Hua Sui memberikan penegasannya. Namun, keseriusan di wajahnya menjadi semakin pekat. Efek dari pil obat ini sangat misterius. Pil ini dapat membuat seseorang mengambil jalan pintas yang bagus dalam jalur kultivasi. Namun, pil ini memiliki kelemahan yang fatal. Pil bencana surgawi menyebabkan seseorang menjadi kecanduan dan sangat bergantung. Begitu seseorang memulainya, untuk mengkonsumsinya tidak dapat berhenti. Seseorang harus mengkonsumsinya kembali setelah jangka waktu tertentu. Pil kutukan surga. Setelah mendengarkan kata-kata Hua Sui, kerutan di dahi Chou Hen semakin dalam. Dia tiba-tiba mengerti mengapa basis budidaya Ye Yao meningkat begitu pesat hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Pil heaven damnation dapat merangsang potensi garis keturunan seseorang tanpa batas. Itu setara dengan batas garis keturunan yang ditingkatkan dan diperkuat setiap kali diambil. Berdasarkan efek pengobatannya saja, Pil heaven damnation jelas merupakan sebuah harta karun. Namun, kekurangannya tidak bisa diabaikan. Apa yang terjadi jika saya berhenti meminumnya? Chou Hen menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Jika saya berhenti meminumnya, kekuatan batas garis keturunan akan melemah dengan cepat, dan semua meridian utama akan mengalami kerusakan permanen. Dalam kasus yang tidak terlalu serius, saya akan kehilangan basis kultivasi saya dan menjadi cacat. Dalam kasus yang lebih serius, aku akan kehilangan nyawaku dan mati karena kelelahan hatiku. Hua Sui berbicara dengan sangat serius. Dia tidak bercanda sama sekali. Gelombang besar tiba-tiba muncul di hati Chou Hen. Niat membunuh yang sangat dingin menyebar dari tubuhnya. Saat itu, Chou Hen hanya ingin menemukan orang yang menyakiti Ye Yao dan mencabik-cabiknya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Beberapa dari mereka terkejut dengan ekspresi Chou Hen. Hao Zi maju untuk menghiburnya dan berkata, jangan panik. Pasti ada solusinya. Dia kemudian melihat kembali ke arah Hua Sui dan berkata, apakah ada cara untuk menghilangkan racun dari bubuk pemisah jiwa dan efek samping dari pil penghancur surga? Aku bisa menghilangkan bubuk pemisah jiwa, tapi pil penghancur surga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Hua Sui berkata kepada Chou Hen dengan nada meminta maaf. Apakah kamu tahu cara memurnikan pil penghancuran surga? Hao Zi terus bertanya. Jika memang tidak ada cara untuk menghilangkan efek samping dari pil penghancuran surga, maka hanya ada satu cara. Dia hanya bisa menggunakan pil ini untuk mendukung Ye Yao. Meskipun dia hanya bisa hidup dengan pil penghancur surga selama sisa hidupnya, setidaknya itu lebih baik daripada menjadi cacat atau kehilangan nyawanya. Namun, Hua Sui masih menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pil kutukan surga belum pernah muncul di prefektur kemenangan timur selama beberapa dekade. Sangat sedikit orang yang tahu cara memperbaikinya. Apa yang harus dia lakukan? Rute pelarian terakhirnya telah terputus. Mungkinkah dia hanya bisa membiarkan Ye Yao menunggu kematian? Namun, niat dingin muncul di mata Chu Hen. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Mari kita hilangkan racun dari bubuk pemisah jiwa dulu. Nada suaranya yang dingin membuat semua orang merinding. Beberapa dari mereka memahami perasaan Chu Hen dan tidak mengatakan apapun lagi. Aku akan kembali ke kota Changhai dulu. Aku masih membutuhkan beberapa bahan obat langka untuk memurnikan bubuk pemisah jiwa. Aku tidak memilikinya di sini, kata Hua Sui. Yang mana? Chu Hen bertanya. Seribu buda teratai, bunga kelabang, dan kristal sum-sum bumi. Bahan obat ini sangat langka dan berharga. Lagi pula, Soul Separation Powder juga merupakan item yang sangat spesial. Bukanlah tugas yang mudah untuk menghapusnya. Chu Hen sedikit mengangkat ke lopak matanya dan berkata dengan suara rendah, lihat apakah ada yang kamu inginkan di sini. 685. Coba lihat dan lihat apakah ada yang kamu inginkan di sini. Wow. Chu Hen melambaikan tangannya dan seberkas cahaya putih melintas. Di depan mata mereka, serangkaian item yang mempesona langsung muncul. Ada seni bela diri, keterampilan bertarung, artefak suci, dan juga banyak harta surgawi dan duniawi yang bersinar terang. Apa ini? Hao Zi, Nongki, dan Hua Sui tercengang. Mereka memandang Chu Hen dengan heran. Aku mencurinya dari lucuan Feng dan anak buahnya, kata Chu Hen dengan jelas. Ekspresi mereka agak aneh. Pada saat yang sama, ini mengkonfirmasi dugaan mereka sebelumnya bahwa lucuan Feng dibunuh oleh Chu Hen. Hua Sui segera berjongkok dan mulai mencari ditumpukan barang. Itu semua adalah harta karun. Perdagangan kian utara sangat kaya. Ini adalah esensi api, batu hujan surga, cairan inti berwarna-warni. Hua Sui mencarinya satu per satu. Mata besarnya dipenuhi dengan keterkecutan. Banyak di antaranya merupakan bahan berharga yang hanya dia lihat di buku kedokteran sebelumnya. Setelah beberapa saat, Hua Sui menemukan teratai emas seukuran telapak tangan. Ada tujuh biji pada teratai emas dan tampak seperti tempat duduk teratai dalam agama Buddha. Kemudian, dia menemukan sekuntum bunga dengan penampakan yang aneh. Daun ramuan ini panjang dan sempit seperti sabit. Kedua sisi tanaman itu ditutupi duri-duri kecil yang sangat tajam. Aku menemukan seribu Buddha teratai dan bunga lipan, Hua Sui berkata dengan terkejut. Kamu masih membutuhkan kristal sum-sum bumi. Nongki bertanya. Seperti apa kristal sum-sum bumi itu? Aku akan pergi mencari, kata Chu Hen dengan suara yang dalam. Tidak dibutuhkan. Hua Sui menggelengkan kepalanya dan mengambil batu spiritual berwarna-warni. Ada cairan berwarna-warni yang mengalir di batu spiritual seolah-olah inti pelangi dikumpulkan. Kita bisa menggunakan cairan inti berwarna-warni ini untuk menggantikan kristal sum-sum bumi. Efeknya akan lebih baik. Mata mereka berbinar. Hua Sui melanjutkan, Aku akan mulai mempersiapkan untuk menyempurnakan penawar bubuk pemisah jiwa. Kita harus memandikan dia dengan obat terlebih dahulu. Chu Hen sedikit mengangguk, Saya mengerti. Langit baru saja cerah, dan lingkaran cahaya kabur menyelimuti pegunungan dan hutan yang luas dalam cahaya suci. Di lembah jauh di dalam pegunungan. Lembah itu sunyi dan terpencil, dan sekitarnya subur dengan tumbuh-tumbuhan. Lapisan demi lapisan awan bagaikan kanopi raksasa yang menutupi langit dan menyelimuti langit dan bumi. Chu Hen dan yang lainnya cukup beruntung. Mereka menemukan sumber air panas alami di lembah. Pemandian air panasnya tidak besar, lebarnya hanya sekitar 3 meter. Namun, sangat cocok digunakan sebagai ember untuk mandi obat. Pemandian air panas dikelilingi oleh semak-semak tinggi dan bunga-bunga, membentuk pembatas taman yang rapat. Dengan yeyau di punggungnya, Chu Hen dan Hao Zi sedang bermain catur di tepi kolam renang. Hua Sui, sebaliknya, mengeluarkan lusinan botol dan toples dengan berbagai ukuran dan terus-menerus menuangkan segala jenis cairan dan bubuk spiritual ke dalam mata air. Warna kolam terus berubah, dari hijau tua menjadi merah muda dan dari merah muda menjadi biru langit. Pada akhirnya, seluruh genangan air berubah menjadi ungu tua. Kabut tebal melayang di permukaan air seperti penari yang mempesona, menampakkan jejak keanehan. Kalian keluar, kakak senior Nong Ki bisa tinggal. Hua Sui kembali menatap Chu Hen dan Hao Zi. Pemandian obat diperlukan untuk menanggalkan pakaian yeyau dan tidak nyaman bagi kedua pria itu untuk berada di sisinya. Chu Hen menganggup dan segera menurunkan yeyau dari punggungnya dan menyerahkannya ke Nong Ki. Itu akan makan waktu berapa lama? Chu Hen bertanya. Aku punya kuali suci Aokiji. Paling-paling, aku akan bisa menyempurnakan penawarnya dalam dua hari. Jangan khawatir. Hua Sui menjawab. Terima kasih. Chu Hen mengerutkan kening dengan sedikit kesuraman. Dia menatap yeyau yang tertidur dengan lembut, lalu berjalan keluar taman bersama Hao Zi. Setelah Chu Hen dan Hao Zi pergi, dibawa instruksi Hua Sui, Nong Ki melepas pakaian yeyau dan menggantinya dengan gaun muslin tipis. Masukkan dia ke dalam kolam. Oke. Nong Ki dengan hati-hati memasukkan yeyau ke dalam kolam obat. Segala sesuatu di bawah lehernya terendam air. Efek obat yang kuat secara otomatis melebur ke dalam tubuh yeyau. Dia memiliki reaksi yang jelas, dan alisnya yang tipis tidak bisa menahan cemberut. Kakak senior Nong Ki, tetaplah di sisinya dan awasi dia. Begitu ada reaksi besar, segera bawa dia keluar. Hua Sui menginstruksikan dengan ekspresi serius. Saya mengerti. Nong Ki pun menjawab dengan sungguh-sungguh. Segera, Hua Sui berjalan ke area kosong lainnya, mengeluarkan kuali suci Aokiji, dan mulai bersiap untuk menyempurnakan penawarnya. Kembali keluar, Chu Hen mengangkat kepalanya dan menatap langit yang cerah. Di bawah pancaran sinar matahari, kabut yang menyelimuti puncak gunung berangsur-angsur menghilang dan menyebar. Penting untuk menyiapkan, Blinding Glip Array, kata Hao Si. Chu Hen mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Bagaimanapun, bahayanya belum sepenuhnya hilang. Ia yakin masih sedikit orang yang mencari keberadaan Chu Hen dan Ye Yao. Apalagi tempat ini terletak di kedalaman pegunungan. Ada banyak binatang iblis, sulit untuk menjamin bahwa beberapa orang besar tidak akan menimbulkan masalah. Segera, dengan bantuan Hao Si, Chu Hen mendistribusikan puluhan ribu kristal primordial bermutu tinggi di daerah sekitarnya. Bagi Ye Yao, Chu Hen pasti tidak pelit. Dia menyiapkan Array glip menyelaukan terkuat yang dia tahu, Array tirai air. Dengeng dengungan. Tidak lama kemudian, glip Array diaktifkan. Dengan taman sumber air panas sebagai pusatnya, ruang dalam radius beberapa ratus meter benar-benar tenggelam dalam distorsi yang aneh, seolah-olah berada dalam ilusi. Segera setelah itu, ruang tersebut benar-benar ambruk, dan semburan air melonjak. Seketika membentuk danau alami. Sementara itu, Chu Hen, Hao Xi, serta Hua Sui dan yang lainnya yang berada di dalam taman, semuanya menghilang di antara langit dan bumi. Dari luar tampak seperti telaga biasa, biasa saja dan biasa-biasa saja. Apakah ini glip Array tingkat bumi? Hao Xi melihat ke ruang terdistorsi di sekitarnya dengan sedikit terkejut dan bertanya dengan heran. Chu Hen tersenyum, ini masih sedikit kurang, tapi tidak lebih buruk dari glip Array tingkat bumi. Susunan tirai air adalah susunan mesin terbang yang membutakan dan menyembunyikan. Ia tidak memiliki kemampuan bertahan, juga tidak memiliki kemampuan menyerang. Mereka yang berada di dalamnya akan menjadi tidak terlihat. Tidak hanya dapat membingungkan pandangan orang lain, tetapi juga dapat menghilangkan aura mereka. Kecuali jika mereka bertemu seseorang yang budidayanya jauh melebihi Chu Hen, bahkan jika mereka berdiri di seberangnya, mereka tidak akan dapat merasakan sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Waktu perlahan berlalu, Chu Hen dan Hao Xi berjaga di luar tanpa meninggalkan satu incipun. Dari waktu ke waktu, akan ada sedikit fluktuasi energi yang datang dari taman, dan mereka juga dapat mencium aroma herbal yang kaya. Tentu saja, aroma di sini tidak akan melayang di luar glip aray. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Hao Xi duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Akan lebih cepat menghabiskan waktu dengan cara ini. Namun, Chu Hen sedang tidak berminat melakukannya. Dia menatap kosong ke tempat tertentu dan diam-diam bertanya kepada burung api surgawi bersayap suci, bisakah kamu menyembuhkan efek samping dari pil senja surgawi? Seiring dengan fluktuasi aura samar yang keluar dari tubuhnya, suara ringan dan sembrono terdengar, jika saya berada di puncak, masih ada harapan. Tapi maaf saya harus memberitahu Anda sekarang, saya tidak dapat membantu Anda. Ketika mendengar jawaban ini, Chu Hen tidak terlalu terkejut. Kalau tidak, Hua Suedan Nongki tidak akan terlalu serius ketika membicarakan pil senja surgawi. Namun, pil senja surgawi bukannya tidak dapat dipecahkan. Apa? Kata-kata tiba-tiba dari burung api surgawi bersayap suci segera membuat pikiran Chu Hen berbinar. Dia mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan suara rendah, metode apa yang ada. Metode ini kedengarannya sederhana, tetapi tidak mudah diterapkan. Chu Hen mengepalkan tangannya sedikit, jantungnya berdebar kencang. Burung api surgawi bersayap suci berhenti sejenak, lalu berkata dengan jelas, ini untuk membiarkan batas garis keturunan menyelesaikan evolusi besar. Evolusi 686 Setelah batas garis keturunan menyelesaikan evolusinya, kekuatan batas garis keturunan akan mampu menekan efek samping dari heaven dumpil. Setelah mendengarkan penjelasan burung pipit api surgawi bersayap suci, Chu Hen mau tidak mau menyempitkan matanya. Wajahnya langsung menjadi serius. Berdasarkan pemahaman Chu Hen tentang keluarga Ye, konstitusi Ye Yao kemungkinan besar adalah jenis batas garis keturunan baru yang telah bermutasi. Selain itu, dari kekuatan dahsyat yang dia tunjukkan di kota Haiti dan kota Changhai, dapat ditentukan dengan jelas bahwa ini adalah tipe tubuh mistik yang sangat istimewa. Jika dia ingin menyelesaikan evolusinya, dia harus menerobos ke tubuh suci. Seberapa sulitkah hal itu? Memikirkannya saja sudah membuat seseorang mengerutkan kening. Apakah hanya ada satu cara? Chu Hen bertanya lagi. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu cara. Pil heaven doom adalah obat ilahi dan racun bagi tubuh mistik. Tetapi di depan tubuh suci, itu tidak memiliki efek apapun. Begitu konstitusi berkembang, kotoran dalam garis keturunan akan otomatis hancur dan tidak lagi menimbulkan efek negatif apapun padanya. Burung pipit api surgawi bersayap suci berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, ada banyak orang di dunia ini yang tidak dapat bertahan hingga hari itu tiba. Kenyataannya kejam. Pil heaven doom dapat sangat mengurangi kecepatan peningkatan kultivasi seseorang dan dapat merangsang potensi batas garis keturunan tanpa batas. Tetapi dengan jalan pintas seperti ini, seseorang harus bergantung pada pil ini selamanya untuk bertahan hidup. Ini adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Jika seseorang ingin melepaskan diri dari kendali heaven doom pil, mereka hanya bisa berevolusi menjadi tubuh suci. Namun bagi orang awam, mencapai langkah tersebut lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah mendengarkan ini, hati Chuhen perlahan menjadi tenang. Dia menghela nafas dalam-dalam dan menatap tanah di depannya dengan mata yang bersinar penuh tekat. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Jika Yayau tidak meninggalkan dinasti bintang suci saat itu, ini tidak akan terjadi. Dari sudut pandang Chuhen, alasan mengapa Yayau menjadi seperti ini hari ini bisa dikatakan disebabkan langsung olehnya. Selain perasaan pribadi, ada juga rasa tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Tidak peduli apa, Chuhen tidak akan menyerah pada Yayau. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu dengan tenang. Bagi Chuhen, dua hari ini sangat sulit. Selama periode waktu ini, semuanya damai. Selain beberapa binatang kecil biasa yang secara tidak sengaja masuk ke dalam ilusi, tidak ada insiden lain. Penangkalnya sudah siap. Menjelang tengah hari, seruan lembut Nongki menyebabkan Chuhen dan Hauzi terpental dari tanah. Keduanya buru-buru memasuki taman. Hal pertama yang terlihat adalah kuali Aokiji yang mengeluarkan sedikit sisa panas. Gelombang panas yang tidak jelas melayang ke udara dan membentuk hembusan angin panas yang bertiup ke arah wajahnya. Di atas batu biru di samping kolam, Yeyao, yang telah berganti pakaian bersih, berbaring dengan tenang di atasnya. Hua Sui dan Nongki berlutut di kedua sisi. Kolam obat berwarna ungu tua telah kembali ke warna normalnya, tapi jelas jauh lebih keruh dari sebelumnya. Itu adalah residu yang tertinggal dalam cairan obat. Bagaimana itu? Chuhen berjalan maju dengan gugup. Aku baru saja memberinya penawarnya. Jika tidak ada yang salah, dia akan segera bangun. Hua Sui mengangkat matanya dan menatap Chuhen. Wajah Hua Sui tampak pucat dan lemah setelah dua hari tanpa tidur memurnikan penawarnya. Chuhen memandangnya dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Hua Sui mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum nakal, kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, berikan saja beberapa jenis ramuan obat yang kamu ambil dari lucuan Feng. Chuhen tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Gadis ini benar-benar tahu cara memanjat tiang. Baiklah, aku akan memberimu semua ramuan obat itu. Bolehkah? Baiklah. Hua Sui menggelengkan kepalanya dan tampak seperti mendapat tawaran, karena kamu sangat sopan, maka dengan enggan aku akan menerimanya. Setelah meminum penawarnya, untayan lingkaran cahaya emas lembut muncul di tubuh Ye Yao. Cahaya yang memudar ke dalam sifon itu seperti lapisan kabut spiritual yang tebal, menempel di tubuh Ye Yao dan berkumpul di tengah alisnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa pernapasan Ye Yao menjadi lebih stabil. Yang lebih mengejutkan lagi adalah helayan cahaya abu-abu muncul dan keluar dari tubuhnya seperti kain halus. Itu tampak seperti iblis yang sedang diusir. Itu benar-benar berhasil. Mata Cu Hen berbinar. Lalu, alis Ye Yao sedikit berkerut. Matanya yang sedikit tertutup perlahan terbuka dan tatapan jernihnya berubah dari mengantuk menjadi cerah. Siao Yao, Cu Hen memanggil dengan lembut. Saudaraku, Cu Hen. Pupil Ye Yao sedikit melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Gadis bodoh, kamu akhirnya tidak berkepala dingin, Cu Hen tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi kelembutan dan rasa kasihan seperti kakak laki-laki. Hao Zi juga tersenyum hangat, Nona Ye Yao, kamu akhirnya bangun. Kamu, itu, Senior, Hao Zi. Haha, aku merasa terhormat Nona Ye Yao tidak melupakanku. Kalian, bagaimana, Ye Yao tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Wajahnya yang murni dan bersemangat dipenuhi dengan kebingungan dan kebingungan yang mendalam. Di mana saya? Kenapa kalian ada di sini? Apa yang telah terjadi? Saat ini, Ye Yao seperti anak bodoh yang bahkan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Namun tak lama kemudian, kenangan sebelumnya muncul di benaknya seperti gelombang pasang. Memikirkan sakit kepala yang membelah, Ye Yao tanpa sadar memegangi kepalanya. Apa yang salah? Cu Hen tampak gugup. Jangan khawatir, dia hanya belum terbiasa untuk bangun. Dia akan baik-baik saja sebentar lagi, Hua Sue menjelaskan. Pikiran Ye Yao mengalami kekacauan yang tidak biasa. Seolah-olah ada jalinan petir, segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah dia kehilangan ingatannya telah terbangun. Tubuh halusnya bergetar seperti angsa yang kesepian tertiup angin dan salju. Aku telah membunuh banyak orang. Aku telah membunuh banyak orang. Aku telah mengecewakan mereka. Kakak Cu Hen, aku hampir membunuhmu juga. Aku tidak bermaksud begitu. Kakak Cu Hen, aku maafkan aku. Maafkan aku. Suara Ye Yao bergetar. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan rasa bersalah. Cu Hen merasa kasihan padanya. Dia memegang bahunya dengan lembut dan berkata dengan lembut di telinganya, aku tahu kamu tidak bersungguh-sungguh. Kakak Cu Hen tidak menyalahkanmu. Jangan takut, Siao Yao. Aku di sini. Aku akan membawamu kembali. Hao Zi menghela nafas tanpa daya. Kemudian, Hua Sue dan Pleces mundur sejenak, meninggalkan Cu Hen untuk menghibur Ye Yao sendirian. Melihat Ye Yao yang meringkuk dalam pelukannya dan menyalahkan dirinya sendiri, Cu Hen tahu bahwa Siao Yao yang lugu dan baik hati dari sebelumnya telah kembali. Dia menghiburnya dengan lembut, semua ini bukan salahmu. Kami semua tahu bahwa itu bukan perbuatanmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Perlahan, emosi Ye Yao menjadi tenang. Dia perlahan mengangkat lengan kiri Cu Hen. Ada luka keropeng di lengannya. Ketika Cu Hen sedang memeriksa luka pihak lain, Ye Yao telah mencakarnya. Apakah masih sakit? Ye Yao bertanya dengan air mata berlinang. Cu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Awalnya sedikit sakit, tapi tidak sakit lagi. Kenapa kamu tidak memukuliku? Aku akan membiarkanmu melampiaskan amarahmu. Ye Yao berkata dengan lemah. Cu Hen langsung terhibur olehnya. Dia dengan ringan menggaruk hidung kecil Ye Yao dan berkata, tubuhmu belum pulih. Jika aku memukulmu, maka kerja kerasku selama beberapa hari terakhir akan sia-sia. Kalau begitu aku akan berhutang budi padamu untuk saat ini. Saat kakak Cu Hen tidak bahagia, kamu bisa memukul balikku. Cu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis yang naif. Lalu, Cu Hen menghela nafas dalam-dalam. Sedikit keraguan muncul di matanya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, ekspresinya menjadi lebih serius. Xiao Yao, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu sampai ke negara kemenangan timur setelah kamu meninggalkan dinasti bintang suci? Juga, siapa orang yang memberi anda pil kesulitan surgawi dan bubuk pemisahan jiwa? Pertanyaan paling krusial menyusul. 687. Bagaimana kamu bisa sampai ke negara kemenangan timur setelah kamu meninggalkan kerajaan bintang suci? Juga, siapa orang yang memberi anda pil kesulitan surgawi dan bubuk pemisah jiwa? Setelah menenangkan Ye Yao dan melihat dia telah kembali normal, Cu Hen mulai menanyakan pertanyaan paling penting. Di bawah tatapan serius beberapa orang, Ye Yao mengerucutkan bibir merahnya dan memegang ratelapak tangan Cu Hen. Buku-buku jarinya menjadi sedikit putih. Melihat bahwa dia sepertinya tidak ingin membicarakan masa lalu, Cu Hen menarik tangannya dan dengan lembut menepuk undaknya. Aku terlalu tidak sabar. Kenapa kamu tidak istirahat dulu? Kita akan membicarakannya nanti. Ye Yao menggelengkan kepalanya dan menatap Cu Hen dengan riak di matanya. Saudara Cu Hen, ini semua salahku. Aku tidak dapat menemukanmu tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Pada akhirnya, aku ditipu oleh orang-orang jahat. Ye Yao segera mulai berbicara tentang kejadian tak diketahui yang terjadi saat itu. Tahun itu, Cu Hen benar-benar berselisih dengan keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Bintang Suci dan menyebabkan badai di kota. Setelah diusir keluar kota oleh keluarga Kekaisaran, Cu Hen melarikan diri ke wilayah angin tersembunyi. Sementara itu, Ye Yao, yang mengkhawatirkan Cu Hen, buru-buru meninggalkan kota Kekaisaran. Namun, karena dia tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak tahu ke mana Cu Hen melarikan diri, dia hanya bisa mencari keberadaan Cu Hen tanpa tujuan. Kemudian, aku meninggalkan Kekaisaran Bintang Suci dan pergi ke perbatasan Kekaisaran Tianluo. Pada akhirnya, aku bertemu dengan dua binatang iblis yang sangat kuat. Di saat putus asa, batas garis keturunanku meletus. Ye Yao mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Apakah karena batas garis keturunan yang bermutasi di tubuhmu? Cu Hen bertanya dengan suara yang dalam. Iya. Ye Yao mengangguk. Dia juga tahu bahwa garis keturunan keluarga Ye selalu berada di batas garis keturunan battle fisik. Namun, fisiknya telah mencapai tingkat fisik mendalam. Ini tentu saja merupakan mutasi garis keturunan. Setelah aku membunuh kedua binatang iblis itu, seorang lelaki tua aneh muncul entah dari mana. Dia menatapku dan berkata, fisik mendalam Yin Yang. Fisik mendalam Yin Yang. Sudut mata Cu Hen sedikit menyempit dan sedikit rasa dingin muncul di antara alisnya. Setelah itu, lelaki tua itu mulai berbicara dengan Ye Yao, baik disengaja maupun tidak, dan menanyakan banyak informasi tentangnya. Pada awalnya, Ye Yao secara alami waspada, tapi bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia berpergian jauh dari rumah. Selain itu, dia polos dan muda. Tidak butuh waktu lama bagi lelaki tua itu untuk menggali latar belakang dan informasi dasar, serta tujuan perjalanannya. Setelah itu, lelaki tua itu terus berbohong dan mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan Cu Hen. Dia bahkan mengatakan bahwa dia bisa membawanya kepadanya. Ye Yao yang naif meragukan hal ini, tetapi karena dia terlalu mengkhawatirkan Cu Hen, mudah bagi orang untuk membuat kesalahan saat mereka cemas. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia tetap memilih untuk mempercayai lelaki tua itu dan berharap itu dia bisa menemukan Cu Hen melalui dia. Pada saat Ye Yao menyadari bahwa dia telah ditipu, dia sudah jauh dari kerajaan bintang suci. Ye Yao ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Setelah itu, dia dikendalikan oleh lelaki tua itu dan secara paksa dibawa keluar dari negara seratus bangsa dan ke negara bagian timur yang menang. Siapa orang itu? Kemana dia membawamu? Niat membunuh melintas di mata Cu Hen. Ye Yao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saya belum pernah melihat orang itu lagi. Dia membawa saya ke tempat yang dijaga oleh banyak ahli dan mengunci saya di ruangan kecil dan gelap sepanjang hari. Hanya setelah beberapa hari seseorang mengeluarkan saya. Lalu, salah satu dari mereka berkata bahwa begitu aku memasuki Innocence Valley, mereka, aku tidak akan pernah bisa keluar. Apa? Lembah kepolosan. Mendengar nama ini, ekspresi Hua Sui dan Nong Ki berubah. Keduanya saling memandang. Nong Ki mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan lembah kepolosan. Aku tidak menyangka mereka akan melakukan hal keji seperti itu lagi. Namun, setelah mendengar ini, Cu Hen mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu tahu? Nong Ki menjawab dengan suara pelan, tempat pertama di negara bagian timur kemenangan yang menyebarkan, pil Asura Surga, adalah lembah Innocence. Namun, belakangan, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan merilis pil semacam ini lagi. Puluhan tahun telah berlalu, dan memang, pil Asura Surga belum muncul di wilayah ini. Itu sebabnya kami tidak yakin apakah masalah ini ada hubungannya dengan lembah Innocence hari itu. Itu sebabnya kami ingin menunggu Nona Ye Yaubangun untuk memberitahu Anda kebenarannya secara pribadi. Kemudian, Hua Sui memandang Ye Yaubangun dan bertanya, apakah mereka mencoba merebut batas garis keturunanmu? Ye Yaubangun memandangnya dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Huff, sepertinya mereka benar-benar tidak bisa mengubah cara mereka. Hua Sui mengepalkan tangan kecilnya dan mengumpat dengan penuh kebencian. Dari sini, nampaknya Hua Sui dan Nong Ki tahu banyak tentang lembah Innocence. Ceritakan lebih banyak tentang Innocence Fali ini. Mata Cu Hen dipenuhi rasa dingin saat dia mencoba menekan kemarahan di hatinya. Lembah Innocence memiliki sejarah kelam di masa lalu. Namun, hal itu kemudian dibersihkan, jadi tidak ada yang mengatakan apapun tentang mereka lagi, kata Hua Sui. Oh. Orang-orang di Lembah Innocence memiliki batas garis keturunan khusus yang disebut tubuh mistik gaun pengantin. Garis keturunan ini sendiri tidak meningkatkan kekuatan seseorang terlalu banyak. Namun, ciri yang paling istimewa adalah ia dapat merebut batas garis keturunan orang lain dan menjadikannya milikmu. Ini namanya, Cangkok, coba pikirkan. Ketika kamu bekerja keras untuk menyempurnakan batas garis keturunanmu ke bentuk yang paling sempurna, itu diambil oleh orang lain. Bukankah itu sama dengan membuat gaun pengantin untuk orang lain? Ketika Hua Sui mengatakan ini, dia sangat marah hingga giginya gatel. Gadis ini masih muda, tapi dia memiliki rasa keadilan yang sangat kuat. Penampilan konyolnya sangat lucu. Namun, tidak ada yang bisa tertawa saat ini. Terutama Chuhen. Saat itu, untuk memperluas kekuatan mereka, Lembah Innocence pernah mencari Wuxiu, yang memiliki batas garis keturunan yang kuat. Mereka mengendalikannya dan merebut batas garis keturunannya. Ambil contoh guru Lembah Innocence. Dia memperoleh batas keturunan langit ilusi, yang dikenal sebagai tubuh mistik terkuat. Batas garis keturunan langit ilusi. Bahkan Hauzi pun mau tidak mau terlihat terkejut. Saya mendengar guru berkata bahwa, batas keturunan langit ilusi, adalah batas garis keturunan yang kuat yang menggabungkan ilusi dan seni bela diri. Dapat dikatakan selalu berubah dan sulit untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Ketika disempurnakan hingga ekstrim, kekuatan garis keturunan langit ilusi bisa menyaingi tubuh suci. Memang benar. Justru karena garis keturunan langit ilusi inilah master Lembah Innocence mampu menguasai suatu wilayah dan menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Nongki menegaskan dan terus menjelaskan, tetapi itu juga karena metode Innocence Valley dalam merebut batas garis keturunan orang lain begitu kejam sehingga ditentang oleh semua sekte kelas satu. Untuk menghindari kemarahan publik, Innocence Valley menahan diri dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti merebut batas garis keturunan orang lain lagi. Perlahan, masalah ini meredah. Lalu mengapa mereka menggunakan bubuk pelepas jiwa untuk mengendalikan kesadaran nona yeyau? Hao Zi bertanya dengan suara rendah. Karena fisik mendalam gaun pengantin hanya dapat diselesaikan dengan syarat pihak lain bersedia. Jika pihak lain tidak bersedia, maka akan dengan mudah membentuk perlawanan dan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Terlebih lagi, begitu orang tersebut diracuni oleh bubuk detasemen jiwa, mereka akan mendengarkan semua perintah mereka tanpa ragu-ragu, termasuk menyuruh mereka pergi dan mati. Lalu apa yang terjadi pada korban setelah dicangkok? Dalam keadaan normal, mereka akan menjadi orang biasa. Batas budidaya dan garis keturunan mereka akan hilang. Beberapa dari mereka tidak bisa tidak melihat ke arah yeyau. Kultifasinya masih ada, dan batas garis keturunannya masih ada. Ini berarti kekuatannya belum dicuri. Namun, bukan berarti situasinya menjadi lebih baik. Di sisi lain, Hua Sue dan Nongki sedikit khawatir. Karena selain bubuk pelepas jiwa, yeyau juga memiliki kekuatan pil penghancuran surga. Bubuk pelepas jiwa digunakan untuk mengendalikan kesadarannya, namun pil penghancur surga digunakan untuk menstimulasi secara tak terbatas kekuatan batas garis keturunan tubuh mendalam yin yang miliknya. Alasan mengapa kekuatannya belum diambil adalah karena orang yang mengendalikannya ingin menyempurnakan tubuh mendalam yin yang hingga puncaknya dan menstimulasinya ke kondisi terkuatnya. Kemudian, mereka akan mengambilnya dan menuai hasil yang besar. Saat itu, Innocence Valley menggunakan pil penghancuran surga untuk mengembangkan sekelompok rajurit kematian yang sangat kuat. Di antara mereka, orang-orang yang memiliki tubuh terkuat akan diambil batas garis keturunannya, dan sisanya diberi makan dengan pil penghancuran surga dan jiwa melepaskan bubuk untuk terus memperkuat kekuatan mereka, mengubahnya menjadi alat pembunuh. Nongki berkata dengan sedikit jijik. Mungkinkah Nona Ye Yao hanya bisa lepas dari kendali pil penghancuran surga jika dia kehilangan batas garis keturunannya? Hao Zi bertanya sambil mengerutkan kening. Hua Sui menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Ketika saya mengatakan dalam keadaan normal, yang saya maksud adalah orang-orang yang belum meminum pil kutukan surga. Begitu mereka meminum pil kutukan surga, bahkan jika batas garis keturunannya dihilangkan, racun yang dihasilkan oleh pil kutukan surga akan tetap ada di dalamnya. Tubuhnya, dia masih membutuhkan pil kutukan surga untuk mempertahankan hidupnya. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Bang! Chu Hen bahkan lebih marah lagi. Dia memukul dengan telapak tangannya dan tanah segera tenggelam dalam. Retakan dalam yang padat dan tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar ke tanah. 688 Bajingan Bang! Chu Hen yang marah membanting telapak tangannya ke tanah. Jalan itu segera runtuh, dan retakan yang dalam meluas ke arah luar. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hua Sui dan Nongki, niat membunuh yang menumpuk di hatinya sangat sulit dikendalikan. Menggunakan bubuk pemisah jiwa untuk mengendalikan kesadaran seseorang, kemudian menggunakan pil kesulitan surga untuk memaksimalkan potensi garis keturunan orang tersebut, dan kemudian menggunakan teknik pergantian untuk mencuri energi orang tersebut. Pada akhirnya, korban tetap harus menanggung beban yang sangat besar. Efek samping dari pil kesulitan surga. Mereka mengambil semua keuntungannya, dan korban harus menanggung semua rasa sakitnya. Amarah! Kemarahan mutlak! Saat ini, Chu Hen hanya ingin menyelinap ke lembah wuang dan mencabik-cabik bajingan yang mengendalikan Ye Yao. Saudara Chu Hen, jangan marah. Apa aku tidak baik-baik saja sekarang? Ye Yao dengan lembut menarik pakaian Chu Hen dan menggelengkan kepalanya, meredakan amarahnya. Bahkan di saat seperti ini, dia masih memikirkan orang lain. Huaxue dan Nongki mau tidak mau merasa kasihan padanya. Mereka akhirnya mengerti mengapa Chu Hen begitu peduli pada Ye Yao. Gadis ini memang murni dan baik hati seperti selembar kertas putih. Lembah wuang benar-benar jahat. Namun, masalah terbesar di depan semua orang adalah bagaimana menghilangkan efek samping dari heaven adversity pil di tubuh Ye Yao. Tanpa pil kesulitan surga, cepat atau lambat Ye Yao akan mati. Kecuali mereka memperoleh metode pemurnian pil dan menggunakannya untuk mendukung Ye Yao, dia akan hidup. Namun, pil kesulitan surga hanya dapat ditemukan di lembah wuang. Tidak mungkin mendapatkannya. Nona Ye Yao, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Tiba-tiba Hao Xi bertanya. Saudara Hao Xi, tolong bicara. Siapa yang mengendalikanmu? Beberapa dari mereka tercengang. Tampaknya mereka mengabaikan pertanyaan paling penting ini. Ye Yao pertama kali melirik Chu Hen, lalu mengerucutkan bibir merahnya dan berkata dengan lembut. Sentu Yi Tian. Apa? Saat kata-kata ini terdengar, ekspresi Huasue dan Nongki berubah drastis sekali lagi. Kesungguhan yang pekat muncul, alis rajutan mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Siapa orang ini? Chu Hen bertanya dengan dingin. Tuan muda lembah kejujuran. Dia juga jenius paling berbakat di lembah kejujuran. Nongki berkata tanpa daya. Jika itu adalah orang lain, mereka mungkin memiliki kesempatan mendapatkan metode untuk mendapatkan pil senja surga dari orang itu. Namun, Sentu Yi Tian adalah tokoh terkenal di seluruh negara kemenangan timur. Ambil saja contoh lucuan Feng dari Northern Sky Merchant Group, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di hadapan Sentu Yi Tian. Namun, meski begitu, rasa dingin di mata Chu Hen tidak berkurang. Huff, apalagi fakta bahwa dia adalah Tuan Muda Lembah Innocence, bahkan jika dia adalah Tuan Lembah, aku tidak akan hanya melihat Yao kecil disakiti olehnya. Chu Hen, jangan gegabuh. Nongki buru-buru membujuknya. Dia sudah menebak apa yang ingin dilakukan Chu Hen, jadi dia melanjutkan, kekuatan Lembah Kejujuran dapat menduduki peringkat 10 besar di seluruh negara bagian kemenangan timur. Dalam hal kekuatan keseluruhan, bahkan Gunung Kunliu kita tidak sebanding dengannya. Jika kamu masuk tanpa izin ke Lembah Kejujuran, kamu pasti akan mati. Kakak Chu Hen, jangan ambil risiko ini. Ye Yao secara naluriah meraih lengannya juga. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman tipis. Sebenarnya Yao kecil sudah sangat puas bisa bertemu denganmu lagi. Bahkan jika aku mati di sisimu, aku tidak takut sama sekali. Ye Yao tahu betul betapa berbahayanya masuk tanpa izin ke Lembah Kejujuran. Ambil contoh Sentu Yi Tian. Dia adalah tokoh dikdaya teratas dengan budidaya alam mendalam bumi tingkat ke-7. Belum lagi dia memiliki empat pengawal di sisinya, dan keempat pengawal ini semuanya adalah orang-orang dengan budidaya yang sangat kuat. Perbedaan di antara keduanya sangat besar. Dengan kultifasi Chu Hen saat ini, dia mungkin bahkan tidak bisa mendekati Sentu Yi Tian, apalagi merebut pil senja surga dan metodenya. Salah satu dari sepuluh kekuatan teratas di negara bagian Victoris. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya mengeluarkan suara pecah. Dalam beberapa bulan dia berada di negara bagian timur kemenangan, Chu Hen memiliki gambaran kasar tentang seperti apa negara bagian timur kemenangan itu. Ada banyak harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di provinsi ini. Provinsi-provinsi di seratus negara bahkan tidak berjumlah seper-sepuluh ribu. Ambil contoh Gunung Kunliu yang perkasa. Ada banyak sekte dan kekuatan yang lebih kuat di negara bagian Victoris. Apalagi setelah Gong Yang Yu pergi, Gunung Kunliu bahkan tidak bisa menandingi lembah kejujuran. Jadi, meskipun mereka menggunakan nama Gunung Kunliu untuk meminta formula pil senja surga, lembah kejujuran tidak akan berkompromi, apalagi hanya dengan Chu Hen saja. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa besar potensi dan bakat Chu Hen, ia tampak pucat dan tidak berdaya. Tapi semakin Ye Yao memikirkan Chu Hen, semakin dia merasa kesal. Dengan kepribadian Chu Hen, bagaimana dia bisa menyaksikannya mati di depannya? Chu Hen pasti tidak bisa melakukan itu. Saat beberapa dari mereka kehabisan akal, Hao Zi terus bertanya. Yao kecil, apakah kamu yakin orang itu adalah Sen Tu Yitian? Hao Zi dan Chu Hen seperti saudara. Selain itu, Yao kecil baru saja memanggilnya, kakak Hao Zi, jadi Hao Zi dengan sendirinya mengubah cara dia memanggilnya. Kedengarannya lebih intim. Ye Yao mengangguk, saya yakin. Meskipun kesadaran Ye Yao telah dikendalikan oleh bubuk pemisahan jiwa di lembah gairah sia-sia, semua yang terjadi selama periode waktu itu terpatri dalam pikirannya. Dia tidak melupakan satupun hal dan orang yang dia temui. Hao Zi mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu aku semakin bingung. Oh! Semua orang terkejut, dan bahkan Chu Hen mengungkapkan sedikit keheranan. Bingung tentang apa? Karena Sen Tu Yitian mengendalikan Little Yao, maka dia kemungkinan besar mengincar batas garis keturunan Little Yao. Namun, menurut pemahamanku tentang tubuh mendalam gaun pengantin, itu hanya dapat memiliki satu batas garis keturunan. Jika dia memiliki yang pertama, maka dia tidak bisa mendapatkan yang kedua. Jika dia harus mendapatkan yang kedua, maka setelah transplantasi, batas garis keturunan pertama akan hilang. Benar kan? Hao Zi memandang Huasue dan Nongki. Kedua gadis itu mengangguk. Nongki memberikan jawaban tegas dan berkata, memang benar. Sama seperti seorang wanita yang akan menikah, dia hanya boleh mengenakan gaun pengantin untuk satu pria. Kamu boleh punya banyak pilihan, tapi kamu tidak bisa menikahi dua orang sekaligus. Pernikahan tubuh mendalam gaun juga sama. Ia hanya dapat menjarah satu batas garis keturunan. Jika Anda mendapatkan yang kedua, yang pertama akan hilang. Penjelasan pihak lain bisa dibilang sangat detail. Hao Zi mengangguk lagi. Dia memandang Cuhen dan berkata, meskipun tubuh mendalam Yin Yang, milik Yao kecil termasuk dalam jajaran tubuh mendalam teratas, itu bukan yang terkuat. Dengan tanpa kemampuan lembauang, saya percaya itu seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan seseorang dengan batas garis keturunan yang melampaui Yao kecil. Jadi, saya merasa Sentu Yi Tian memiliki motif tersembunyi. Dugaan Hao Zi menyebabkan beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Apa yang dikatakan pihak lain bukan tanpa alasan. Fisik Yi Yao memang bukan tubuh mendalam yang terkuat. Namun, dari fakta bahwa dia mampu mencapai alam mendalam bumi dari Wu Siu biasa dalam beberapa tahun singkat, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya lembau uang bagi dirinya. Terutama gerakan membunuh yang kuat yang digunakan Yi Yao sebelumnya, itu juga menunjukkan seberapa besar upaya yang dilakukan Sentu Yi Tian untuk mengasuhnya. Apa sebenarnya alasannya mengapa Sentu Yi Tian begitu mementingkan Yi Yao? Fisik suci. Dua kata ini keluar dari mulut Yi Yao dan langsung memecah keheningan yang aneh. Apa? Murid dari beberapa orang sedikit menyusut. Bahkan Cu Hen menatapnya dengan heran. Yi Yao menggigit bibir merahnya dan perlahan berkata, ketika Sentu Yi Tian sedang berbicara dengan pengawalnya, aku berdiri di samping. Apa yang mereka katakan? Hao Zi terus bertanya. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin fisiku berevolusi menjadi Saint Physique. Menggabungkan Yin dan Yang, meraih keberuntungan, Tai Chi Saint Physique. Yi Yao mengucapkan kata-katanya dengan jelas dan penuh tekanan. Namun, semua orang sangat terkejut saat mendengarnya. Mereka merasa sulit untuk percaya. Harus diketahui bahwa kesulitan untuk berevolusi dari tubuh mendalam Yin Yang, menjadi fisik suci Tai Chi, tidak terbayangkan. Tidak peduli apapun kemampuan menantang surga yang dimiliki lembah huang, mungkin akan sulit baginya untuk mencapai ini. Tunggu. Beberapa dari mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, mereka sadar. Mereka saling memandang dan meneriakan beberapa kata secara serempak. Wilayah surga kuno yang sunyi. Suara mendesing. Dalam sekejap, beberapa dari mereka mau tidak mau menghirup udara dingin. Sentu Yi Tian benar-benar memainkan permainan catur yang besar. Dibandingkan ayahnya, yang merupakan pemimpin lembah, Sentu Yi Tian bahkan lebih ambisius. Serangkaian pertanyaan terjawab dalam sekejap. Semua pertanyaan mereka langsung terjawab. Sentu Yi Tian kemungkinan besar mengetahui bahwa wilayah surga sunyi kuno memiliki kekuatan untuk mengembangkan tubuh mendalam yin yang ye yao menjadi fisik suci tai chi. Itulah sebabnya dia berencana untuk terus memperkuat budidaya dan garis keturunannya. Semua demi panen besar dan transformasi menjadi saint fisik. Orang ini benar-benar hebat. Tikus menghela nafas dari lubuk hatinya. Di sisi lain, wajah Chu Hen menjadi semakin tidak sedap dipandang dan niat membunuh yang meningkat di matanya menjadi semakin intens. Meskipun dia belum pernah bertemu Sentu Yi Tian, kebencian Chu Hen terhadap Sentu Yi Tian sangat kuat. Mendengar ini, mata kecil Haozzi bersinar dengan cahaya khusus. Karena itu masalahnya, aku sudah punya solusinya. Oh. Itu berarti mengirim Yao kecil kembali dan mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Namun, melihat Chu Hen akan berkobar lagi, Haozzi buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Jangan cemas. Saat ini, kita tidak memiliki cara yang lebih baik untuk mengendalikan efek samping pil senja surga di tubuh Yao kecil. Cara terbaik adalah membiarkan Sentu Yi Tian terus memberinya pil senja surga. Demi garis keturunan Saint Pisic, Sentu Yi Tian pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Little Yao. Yang harus dilakukan Little Yao adalah berpura-pura dikendalikan oleh Soul Sparation Powder sampai dia membantu Little Yao berevolusi menjadi Saint Pisic. Pada saat itu, semua masalah akan terselesaikan. Haozzi benar, Hua Sue buru-buru menyetujuinya. Selama Yao kecil mencapai fisik suci, dia bisa menggunakan garis keturunannya yang kuat untuk menekan efek samping dari pil senja surga. Dia tidak akan bisa dikendalikan lagi. Burung pipit api surgawi bersayap suci sebelumnya telah memberitahu Chu Hen tentang metode untuk mengatasi efek samping dari pil senja surga. Namun, bagi Ye Yao untuk kembali, di mata Chu Hen, rasanya seperti kembali ke sarang harimau. Benar-benar sulit baginya untuk bersantai. Namun, ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Jika Ye Yao benar-benar berevolusi menjadi fisik suci tai chi di domain surga sunyi kuno, itu pasti akan menjadi peluang besar baginya. Tapi aku khawatir Sentu Yi Tian pertama-tama akan merebut fisik mendalam yin yang milik Yao kecil, dan kemudian pergi ke domain surga sunyi kuno untuk mencari metode untuk menjadi orang suci. Chu Hen menyuarakan kekhawatirannya. Itu tidak mungkin terjadi, bantah Nongki. Dia berkata, batas garis keturunan yang diambil dari fisik mendalam yin yang adalah milik orang lain. Tidak peduli seberapa bagus kecocokannya, itu tidak akan semulus milik pemilik aslinya. Sebagai perbandingan, akan ada perbedaan besar dalam kecepatan kenaikan batas garis keturunan. Dengan kepribadian Sentu Yi Tian, dia tidak akan terlalu sabar. Mata Chu Hen sedikit menyipit. Memang benar, jika Sentu Yi Tian menginginkan fisik mendalam yin yang, dia pasti sudah pindah sejak lama. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Alasan kenapa dia tidak bergerak sampai sekarang adalah karena fisik suci Tai Chi. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, membiarkan Ye Yao kembali ke sisi Sentu Yi Tian memang merupakan pilihan terbaik. Dia tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa Ye Yao, tapi dia juga memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci dan memperoleh fisik suci. Ini bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, yang paling penting adalah bubuk pelepas jiwa Ye Yao telah dinetralkan. Di depan Sentu Yi Tian, dia harus berhati-hati dalam setiap aspek. Jika dia menyerahkan dirinya sedikitpun, itu akan merugikan dirinya sendiri, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Chu Han. Yao kecil, bagaimana menurutmu? Chu Han bertanya dengan suara rendah. Ye Yao tersenyum tipis. Matanya melengkung, terlihat sangat manis. Aku akan mendengarkan kakak Chu Han. 689. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Jawaban yang sedikit serak sepenuhnya mengungkapkan ketidakberdayaan Chu Han saat ini. Ini adalah pertama kalinya Chu Han datang ke Provinsi Kemenangan Timur. Bagi Chu Han, Innocence Valley tidak diragukan lagi adalah sebuah raksasa. Bahkan Gunung Kun Liu tidak dapat bersaing dengannya, apalagi Chu Han, yang budidayanya hanya berada di puncak alam Void Piercing tingkat ke-9. Harus dikatakan bahwa Chu Han sudah mencoba yang terbaik. Sudah cukup bagi banyak orang untuk memandangnya dari kota hujan api yang kecil hingga tempatnya saat ini. Namun, pada saat ini, Chu Han juga tiba-tiba menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur di masa lalu. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat dia tinggal sebelumnya masih terlalu kecil. Yao kecil, istirahatlah sebentar, kata Chu Han lembut. Tubuh pihak lain belum sepenuhnya pulih, dan racun dari bubuk pemisahan jiwa baru saja dihilangkan. Dia masih dalam kondisi yang sangat lemah. Dia sudah menghabiskan banyak energi untuk berbicara dengan semua orang sekarang. Ye Yao mengangguk patuh, lalu berbaring di atas lempengan batu, menutup matanya dengan lembut, dan tertidur. Chu Han kembali menatap Hao Xi, Hua Sui, dan Nong Ki. Ada sedikit kedalaman di matanya. Kalian kembali ke kota Zulu dulu. Aku akan tinggal di sini untuk menjaga Yao kecil. Aku akan bertemu kalian dalam beberapa hari. Setelah kota Changhai, tim dibagi menjadi dua grup. Mereka bertiga datang untuk mencari Chu Han, sementara dan Zen memimpin yang lain ke kota Zulu untuk menanyakan tentang Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Meskipun Chu Han percaya pada kepemimpinan dan kemampuan eksekusi dan Zen, itu lebih aman dengan Hao Xi, seorang ahli rilem dunia yang mendalam. Di sini, racun bubuk pemisahan jiwa milik Ye Yao telah dihilangkan, jadi tidak perlu terlalu banyak orang untuk menjaganya. Mereka bertiga mengangguk. Mereka juga tahu bahwa suasana hati Chu Han sedang sangat berat saat ini. Senang rasanya meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Ini untukmu, Hua Sui mengeluarkan botol kaca transparan. Botol itu mengalir dengan gumpalan cairan spiritual emas, seperti mata air spiritual. Ini adalah penawar dari bubuk pemisahan jiwa. Dia sudah meminumnya sekali. Setelah 24 jam, berikan sisanya padanya. Nantinya, tubuhnya akan memproduksi antibody terhadap soul separation powder. Bahkan jika seseorang memberinya bubuk pemisahan jiwa, itu tidak akan berpengaruh apapun padanya. Menurut Hua Sui, Chu Han pada akhirnya akan membiarkan Ye Yao kembali ke lembah huang. Lagi pula, tidak ada pilihan lain. Kecuali dia ingin Ye Yao terus hidup. Setelah kembali, sulit untuk menjamin bahwa Ye Yao tidak akan dikendalikan oleh bubuk pemisahan jiwa lagi. Oleh karena itu, sebelum itu, dia harus bersiap sepenuhnya. Chu Han dengan hati-hati mengambil botol kecil itu dari tangan pihak lain. Aku mengerti, berhati-hatilah di jalan. Juga, beritahu San Zen untuk memprioritaskan keselamatan semua orang dan tidak sembarangan merebut token kuning mistik langit dan bumi. Aku tahu, kakak senior dan Zen tidak impulsif sepertimu. Hua Sui mengutup dengan sedikit ketidakpuasan. Chu Han tersenyum malu. Aku akan kembali sendiri. Kamu tidak perlu kembali untuk menemukanku. Kamu juga berhati-hati, Nongki mengingatkannya. Jangan khawatir, serahkan padaku. Hao Zi juga berkata. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Chu Han menyaksikan mereka bertiga meninggalkan formasi surgati rai air dan menghilang ke Cakrawala. Setelah mereka bertiga pergi, Chu Han melihat botol kaca kecil di tangannya. Dia mengepalkan tinjunya dengan ringan, dan sedikit rasa dingin muncul di antara alisnya. Dia merenung sejenak, lalu kembali ke sisi Ye Yao. Dia bersandar di tepi ranjang batu dan duduk di tanah. Mungkin karena tubuhnya terlalu lemah, tapi Ye Yao sudah tertidur. Namun, alisnya terkatup rapat, dan dia mengeluarkan suara mimpi dari waktu ke waktu. Nafasnya yang sedikit tergesa-gesa membuatnya tampak seperti berada dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia hindari. Maafkan aku, maafkan aku, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak ingin membunuhmu, maafkan aku. Tangan Ye Yao mencengkeram erat selimut yang menutupi tubuhnya. Bulu matanya yang panjang terus bergetar, dan dia terlihat sangat menyayat hati. Chou Hen menghela nafas tanpa daya, dan dengan lembut memegang tangan kecilnya. Gadis bodoh, kamu menyalahkan dirimu sendiri bahkan dalam mimpimu. Itu bukan salahmu, semua orang tahu itu bukan niatmu. Mungkin karena dia mendengar kata-kata Chou Hen, atau mungkin mimpi buruknya perlahan-lahan surut, tapi keadaan Ye Yao perlahan kembali normal. Dia memegang tangan Chou Hen seolah dia sedang memegang harta berharga, dan dia tidak mau melepaskannya bahkan dalam tidur nyenyaknya. Chou Hen berlutut di samping tempat tidur, dan diam-diam memperhatikannya tidur. Setelah beberapa tahun, penampilan Ye Yao menjadi lebih indah, dan dia tidak lagi kekanak-kanakan dibandingkan sebelumnya. Temperamennya juga berubah, dan dia menjadi lebih sempurna. Namun, dari awal hingga akhir, perasaan tulusnya terhadap Chou Hen tetap sama. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat napas Ye Yao menjadi stabil dan stabil, Chou Hen dengan lembut menarik tangannya, dan menemukan tempat untuk duduk. Ketika dia bosan, dia masih perlu mencari sesuatu untuk dilakukan untuk menghabiskan waktu. Untungnya, waktu Chou Hen tidak pernah berhenti. Berdengung. Dengan gerakan telapak tangannya, cahaya putih menyala, dan gulungan aneh segera muncul di tangan Chou Hen. Gulungan itu tebal dan padat, dan lapisan pola cahaya ungu tua samar melayang di permukaannya. Gulungan ini diperoleh beberapa waktu lalu di kota Kunowin Soaring Origin. Pada saat itu, ketika mereka sedang memperebutkan 10 ribu buah binatang, Chou Hen diserang dari belakang oleh pria dari klan Liao, dan secara tidak sengaja terlempar ke pagoda kuno di barat. Ada banyak rak buku dan buku kuno di pagoda kuno. Chou Hen juga secara tidak sengaja mendapatkan Suan Token di dalamnya, dan sebelum meninggalkan pagoda, dia secara tidak sengaja mengambil gulungan ini. Karena situasi mendesak pada saat itu, Chou Hen tidak punya waktu untuk mempelajari gulungan itu. Sekarang dia duduk di sini tanpa melakukan apapun, dia hanya mengeluarkannya untuk melihatnya. Masih banyak 10 ribu buah binatang, aku akan menunggu untuk mencoba keberuntunganku dan melihat apakah aku dapat menemukan monster yang memuaskan untuk membantuku. Chou Hen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia meletakkan gulungan itu di tanah dan membukanya. Saat gulungan itu dibuka, serangkaian nomor rune misterius secara bertahap muncul di depan mata Chou Hen. Ini. Mata Chou Hen berbinar, dia tahu banyak dari angka-angka rune ini, dan selama dia mempelajarinya dengan cermat, tidak akan sulit untuk menerjemahkan artinya. Nomor rune menempati sekitar 1 persepuluh dari keseluruhan gulungan. Sisa ruangan itu benar-benar kosong, tanpa kata-kata apapun. Dan, di bagian terakhir dari area kosong gulungan itu, terukir beberapa kata tebal, gambar berputar 10 ribu binatang. Gambar berputar 10 ribu binatang. Chou Hen terkejut, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Sepertinya ini bukan barang biasa. Kemudian, pandangan Chou Hen beralih ke nomor rune di awal gulungan, dan mulai menerjemahkan maknanya satu per satu, dan mulai mempelajarinya. Sehari berlalu dengan tenang. Lembah itu sangat sepi di pagi hari. Bunga dan rumputan ternoda embun, dan kabut putih menyelimuti pegunungan. Fiuh! Chou Hen meregangkan tubuhnya dan mengusap matanya yang agak kering. Tanpa disadari, dia telah belajar sepanjang hari. Dengan pemahamannya tentang keterampilan rune, Chou Hen secara kasar memahami arti dari rune ini. Gambar berputar 10 ribu binatang ini adalah harta karun yang luar biasa. Aku mendapat tawaran yang bagus. Chou Hen terkejut, dan matanya melonjak karena kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Ternyata gambar berputar 10 ribu binatang ini adalah harta karun pemanggil, dan itu adalah gulungan yang digunakan untuk memanggil monster. Buah 10 ribu binatang memiliki efek ajaib untuk mendekati monster, tapi kelemahan terbesarnya adalah buah itu tidak bisa dibawa bersamanya setiap saat. Gambar berputar 10 ribu binatang ini menutupi kekurangan ini. Selama ada setetes esensi darah dari monster, itu bisa menjadi binatang yang dipanggil dari gambar berputar 10 ribu binatang, dan bisa dipanggil ke lokasi Chou Hen kapan saja. Ini jelas merupakan harta karun yang bagus. Semakin banyak Chou Hen membaca, dia menjadi semakin terkejut dan bersemangat. Selama dia memiliki gambar berputar 10 ribu binatang, dia bisa langsung membangun pasukan monster yang besar. Namun, premisnya adalah dia perlu menemukan monster yang cocok. Kakak Chou Hen, apa yang kamu lakukan? Suara manis yang jernih dan merdu seperti lonceng perak terdengar di samping telinganya. Setelah itu, seorang gadis muda yang cerdas dan imut bersandar di bahu Chou Hen dari belakang dan mengedipkan matanya sedikit nakal. Chou Hen mengangkat alisnya dan tersenyum, kamu sudah tidur sepanjang hari, apakah kamu baik-baik saja? Baiklah. Ye Yao dengan cepat mengangguk, lalu duduk di hadapan Chou Hen, aku sudah lama tidak tidur senyaman ini. Kakak Chou Hen, apakah kamu belajar seni bela diri? Tidak. Aku mengambil harta karun, apakah kamu ingin aku menunjukkannya kepadamu? Kamu masih bisa mengambil harta karun. Ye Yao membuka matanya yang besar dan cerah, lalu tersenyum, aku juga punya beberapa harta untuk diberikan kepada Kakak Chou Hen. 670. Saya punya beberapa harta yang ingin saya berikan kepada Kakak Chou Hen. Dengan membalikkan tangan halus Ye Yao, pola cahaya putih samar melintas di udara, dan kemudian tiga token perintah emas gelap berbentuk kipas muncul di tangannya. Token perintah kuning mistik langit dan bumi. Mata Chou Hen berbinar, dan dia menatap Ye Yao dengan sedikit heran. Dia benar-benar mengumpulkan tiga perintah kuning mistik langit dan bumi. Lagi pula, Chou Hen sendiri hanya memperoleh dua, dan salah satunya diambil di pagoda kuno. Sebenarnya, hanya yang dia ambil dari pria dari taring yang bisa dianggap diperoleh dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Bagaimana itu? Apakah aku sangat tangguh? Ye Yao mengedipkan matanya dengan nakal, lalu dia memberikan tiga token perintah kepada Chou Hen. Namun, Chou Hen tidak berniat menerimanya. Dia merenung sejenak dan berkata, Apakah Sentuyitian memintamu keluar dan mengumpulkan perintah kuning mistik langit dan bumi? Ya. Jejak kesedihan melintas di mata Ye Yao. Dia akan mengirim seseorang untuk membawakanku berita tentang perintah kuning mistik langit dan bumi setiap saat, dan kemudian dia akan memintaku untuk mengumpulkannya sendiri. Kenapa dia memberimu misi berbahaya seperti itu? Nada suara Chou Hen sedikit suram. Karena Sentuyitian sangat mementingkan tubuh mendalam yin yang milik Ye Yao, mungkinkah dia tidak khawatir sesuatu akan terjadi padanya saat dia bertarung demi perintah kuning mistik langit dan bumi. Jika Ye Yao sayangnya kehilangan nyawanya, maka semua yang dilakukan Sentuyitian sebelumnya akan sia-sia. Ye Yao dengan ringan menggelengkan kepalanya, dan bibir merahnya terbuka sedikit. Tujuannya adalah untuk memungkinkan saya memanfaatkan pertarungan sebenarnya untuk menguasai keterampilan itu dan menggunakannya secara bebas. Pada saat itu, selain batas garis keturunan tubuh mendalam yin yang, semua keterampilan hebat yang saya miliki akan digantikan. Pada saat itu, dia tidak perlu memahaminya sendiri. Sial! Chou Hen mengepalkan tangannya, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang ingin membunuh. Sentuyitian ini benar-benar menjijikkan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Tapi kamu hampir mati di tangan lucuan Feng hari itu, kata Chou Hen dingin. Itu tidak akan terjadi. Ye Yao membantahnya dengan tegas. Pasti ada ahli dari Valley of Innocence yang bersembunyi di kota Changhai. Bahkan jika kamu tidak ada di sana hari itu, lucuan Feng tidak akan bisa membunuhku. Meskipun Ye Yao berada dalam kondisi di mana dia kehilangan kesadaran dirinya, dia tahu banyak hal. Karena bubuk pemisahan jiwa, Ye Yao sering berada di sisi Sentuyitian saat memberi perintah kepada bawahannya. Bagaimanapun, Ye Yao diracuni oleh bubuk detasemen jiwa, jadi dia pasti tidak akan melanggar perintah Sentuyitian. Oleh karena itu, pada saat-saat tertentu, jika Sentuyitian ingin bawahannya melakukan sesuatu, Ye Yao tidak perlu menghindarinya. Kalau begitu, orang-orang dari Lembah Wuang yang bersembunyi di kota Changhai pasti mencarimu. Dan, Ye Yao mengangguk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Chou Hen, dan matanya sedikit melembut. Dia ingin memberitahu Chou Hen bahwa dia sebenarnya tidak ingin kembali ke Lembah Wuang sama sekali, meskipun tetap tinggal berarti menunggu kematian. Dia hanya ingin diam-diam berada di sisi Chou Hen, bahkan jika itu menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya. Tapi Ye Yao juga tahu betul bahwa dengan kepribadian Chou Hen, dia pasti tidak akan melihatnya mati begitu saja. Dia bahkan mungkin menerobos ke Lembah Wuang Sendirian agar Ye Yao menemukan pil kesulitan surga untuk memperpanjang hidupnya. Untuk membuat Chou Hen merasa nyaman, Ye Yao sudah mengambil keputusan. Setidaknya masih ada secerca harapan atas keputusan itu. Baiklah, saudara Chou Hen, cepat ambil ini. Ye Yao meletakkan tiga token kuning mistik langit dan bumi di tangannya. Senyuman pahit muncul di wajah Chou Hen. Dengan pemahamannya tentang Ye Yao, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Sejak dia masih muda, gadis ini hanya memedulikan dirinya sendiri sambil memikirkan orang lain. Seperti yang telah dianalisis Hao Zi sebelumnya, setidaknya ada secerca harapan jika dia memilih untuk membiarkan Ye Yao kembali. Segera, Chou Hen tersenyum penuh arti dan menjawab, jika Anda menyerahkan semua ini kepada saya, bagaimana Anda akan menjawab Sen Tui Tian? Saudara Chou Hen, kamu sangat bodoh. Tentu saja kita harus bertindak lebih realistis. Sejak Anda menangkap saya, bukankah token kuning mistik langit dan bumi ada di tangan saya? Hah! Chou Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia segera mengerti. Memang benar, dia telah menyerang lucuan Feng dan menyelamatkan Ye Yao. Dia secara alami memiliki motif, dan alasan terbaik adalah untuk token kuning mistik langit dan bumi. Sekarang tidak ada satupun token kuning mistik langit dan bumi yang tersisa, bahkan orang bodoh pun akan dapat melihat bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Chou Hen menggelengkan kepalanya karena sedikit malu. Emosinya terlalu kacau beberapa hari terakhir ini, dan dia tidak bisa menenangkan diri. Ada banyak hal yang kurang dia pertimbangkan. Biasanya, dengan kelihayaan Chou Hen, dia pasti tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Baiklah, lalu saya akan menerima ketiga token kuning mistik langit dan bumi ini. Mem, Ye Yao menganggup puas. Menurutnya, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk Chou Hen. Chou Hen dengan kasar melirik ketiga token itu. Itu adalah token bumi, token hitam, dan token kuning. Hanya token surga yang hilang. Dengan kata lain, hanya token kuning yang berguna bagi Chou Hen. Dua token yang tersisa nilainya kecil. Aku baru saja kehilangan token surga. Sudut mata Chou Hen sedikit menyipit. Dia berpikir dalam hati, saya akan melihat apakah ada orang yang tersisa dengan medali surga. Saya bisa menggunakan bumi ekstra dan medali mendalam untuk bertukar dengan mereka. Tentu saja, Chou Hen memiliki total lima token di tangannya. Dibandingkan dengan Namong Hao dari Demon Slayer Hall dan Leng Lingyan dari Void Hall, ini seharusnya menjadi nilai tawar yang besar. Mereka mungkin belum tentu mengumpulkan lebih banyak token kuning mistik langit dan bumi daripada Chou Hen. Kembali ke gunung Kun Liu dengan hasil seperti ini akan memberinya rasa percaya diri. Chou Hen menerima tiga token kuning mistik langit dan bumi, yang berarti Ye Yao akan kembali ke lembah huang. Kemudian, Chou Hen mengeluarkan penawar bubuk pelepas jiwa yang ditinggalkan Hua Sue dan menyerahkannya padanya. Yau kecil, ambillah ini. Hua Sue meninggalkan ini untukmu. Selama kamu meminumnya, tubuhmu akan membentuk penawar untuk bubuk pelepas jiwa, dan kamu tidak perlu khawatir kesadaranmu akan terkendali. Baiklah, terima kasih adik cantik itu untukku. Ye Yao sangat patuh. Tanpa ragu, dia menuangkan botol cairan spiritual emas ke dalam mulutnya dan menelannya. Kemudian, Chou Hen mengeluarkan batu giok putih yang indah dan meletakkannya di depannya. Giok itu diukir dengan tanda aneh seperti sulur. Itu sangat indah. Apa ini? Ye Yao bertanya dengan heran. Itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupmu. Bawalah. Jika kamu menghadapi bahaya, itu bisa menyelamatkanmu tiga kali. Kata Chou Hen dengan sungguh-sungguh. Giok ini adalah apa yang diberikan wanita misterius itu kepada Chou Hen pada malam kepergian Luo Mengcang. Karena dia hanya bisa menggunakannya tiga kali, Chou Hen tidak pernah berani menyanyiakan tiga peluang ini. Melihat item ini, Chou Hen tidak bisa tidak memikirkan wajah yang sangat cantik itu. Memikirkan hal itu, Luo Mengcang telah meninggalkannya selama lebih dari empat bulan. Di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Melihat kerinduan lembut yang mengalir tanpa sadar dari antara alis Chou Hen, Ye Yao mengepalkan tangannya dengan ringan. Kesedihan di matanya cepat berlalu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saudara Chou Hen, kamu harus menyimpan ini. Saya yakin mereka tidak akan bisa melihatnya. Aku hanya akan merasa nyaman jika kamu menyimpannya. Desak Chou Hen. Ye Yao masih menolak. Saudara Chou Hen, ada dua pelayan pribadi yang mengawasi kehidupan sehari-hari saya di Lembah Huang. Apapun yang saya miliki akan digeledah oleh mereka dan dilaporkan ke Sentu Yitian. Jika saya menyimpannya, itu hanya akan membuat orang curiga. Apakah begitu? Chou Hen mengerutkan kening dan wajahnya sedikit berubah menjadi dingin. Tampaknya bahkan dengan bubuk pemisahan jiwa, Ye Yao masih hidup di bawah pengawasan orang lain setiap hari. Hal ini membuat Chou Hen agak khawatir. Baiklah, Saudara Chou Hen, masih ada yang ingin kutanyakan padamu. Ye Yao dengan lembut menepuk lengan Chou Hen dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu cara menggunakan energi dao besar? Energi dao yang hebat? Energi dao hebat apa? Serangan eksplosif dari perpaduan energi reiki dan energi asal sejati. Bukankah kamu menggunakannya untuk melawan lucuan Feng beberapa hari yang lalu? Kamu sedang membicarakan hal itu. Chou Hen kembali sadar. Apakah itu yang disebut energi dao besar? Iya. Perpaduan antara roh dan seni bela diri, keselarasan Yin dan Yang, pertumbuhan semua makhluk hidup, penolakan semua makhluk hidup, dan seterusnya. Ada banyak kekuatan di dunia ini yang disebut energi dao besar. Semangat Anda dan serangan gabungan seni bela diri dan energi Yin dan Yang milikku keduanya merupakan jenis energi dao besar. Meskipun kesadaran Ye Yao telah dikendalikan di lembah huang, tidak dapat disangkal bahwa dia telah belajar banyak dan menguasai banyak kemampuan. Hal yang paling istimewa tentang Soul Separation Powder adalah bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi kemampuan pemahaman dan bakat orang lain saat memisahkan kepribadian mereka. Ini bisa dikatakan satu-satunya keuntungan. Jadi begitu. Chou Hen tersenyum. Kemudian, dengan jentikan telapak tangannya, dia mengeluarkan sebuah batu hitam seukuran kepalan tangan. Permukaan batu itu ditutupi dengan pola batu yang aneh. Ada tepian dan sudutnya, dan itu sangat tidak beraturan, seolah-olah itu adalah pecahan yang jatuh dari suatu benda. Sebuah pecahan dari batu ilahi dari Jalan Agung. Sebelum Chou Hen bisa menjelaskan, Ye Yao meneriakannya. Chou Hen bahkan lebih terkejut. Bagaimana kamu tahu? Ketika Chou Hen memberikan pecahan ini kepada Zisu untuk dipelajari, dia curiga bahwa itu adalah pecahan yang jatuh dari batu ilahi dari Jalan Agung. Tapi dia tidak menyangka Ye Yao akan bisa mengenali namanya hanya dengan pandangan sekilas. Ini benar-benar membuat Chou Hen sangat heran. Lalu, Ye Yao melambaikan tangannya. Bas, ruangan itu bergetar, dan cahaya putih terang bersinar. Sebuah batu hitam aneh tiba-tiba muncul di depan Chou Hen. Batu hitam ini tingginya sekitar setengah meter dan lebarnya 30 cm. Bentuknya juga sangat tidak beraturan, bersudut, dan ditutupi dengan pola batu yang aneh. Ini, mata Chou Hen melebar karena terkejut. Apa yang membuat orang merasa lebih terkejut adalah saat batu ini muncul, samar-samar Chou Hen bisa merasakan jejak fluktuasi energi yang tidak jelas melonjak di dalam pecahan batu hitam di tangannya. Terima kasih telah menonton!